Di Gunung Luoshen, sekelompok orang mengepung Tian Ran, yang berada di tahap Naschen Sol, dan memandangnya dengan iri. Mengesampingkan fakta bahwa dia telah mencapai tahap Naschen Sol ketika dia seumuran dengan mereka, hanya kata-katanya saja yang sulit diterima. Bagaimana menurutmu? Mu Yu bertanya. Tian Ran mengulangi apa yang dia katakan pada Mu Yu kepada yang lain. Semua orang berpikir keras. Lan Linger dan Siang Nan memasang tatapan curiga di mata mereka. Fakta bahwa guru adalah inti dari penjara pengurungan abadi agak sulit dipercaya. Saya tidak percaya. Mungkin saya bisa menerima bahwa guru adalah apa yang disebut Dewa Sejati. Dia akan menjebak semua orang di Pegunungan Moyun sampai mati. Guru tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Lan Linger dengan tegas membantahnya. Dengan kepribadian Feng Hao Shen yang menyendiri, wajar baginya untuk menjadi seperti ahli dunia lain. Namun, dia tidak akan membunuh orang begitu saja. Tapi ada banyak tanda yang menunjukkan. Mu Yu ragu-ragu. Lan Linger memelototi Mu Yu dan memarahi. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa jika Anda tidak mempercayai kakak kedua, tetapi Anda bahkan tidak mempercayai guru. Mu Yu dengan bijaksana menutup mulutnya. Ketika dia berbicara dengan Lan Linger, dia selalu merasa tidak senang ketika topik tentang kakak laki-laki keduanya diangkat. Identitasmu juga sangat mencurigakan. Mengapa kami harus mempercayaimu? Siang Nan memandang Tian Ran. Cheng Yan tidak berbicara. Dia hanya mengangguk sambil berpikir. Seorang Su menatap Tian Ran dalam diam. An Su, kamu sudah bersama guru paling lama. Apakah kamu mengetahui hal-hal ini? Mu Yu bertanya. Seorang Su tahu lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Namun, sangat kecil kemungkinannya mereka akan mengetahui masa lalu guru dari An Su. Seorang Su tidak pandai berkomunikasi. An Su tidak langsung menjawab pertanyaan Mu Yu. Dia berkata dengan suara rendah, Anda berasal dari Sekte Debu Merah. Tunjukkan beberapa bukti. Tian Ran menghela nafas dan berkata, Tuanku bernama Miao Yu Yan. Aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengar tentang dia. Ketika Miao Yu Yan disebutkan, Tian Ran terlihat sangat kecewa. Seolah-olah dia telah menyebutkan sesuatu yang menyedihkan. Seorang Su sedikit mengernyit. Miao Yu Yan adalah tuanmu. Biarkan saya melihat token Sekte Debu Merah Anda. Tian Ran ragu-ragu sejenak. Jika dia ingin mendapatkan kepercayaan dari semua orang di Sekte Debu Jatuh, dia harus memberikan beberapa bukti yang meyakinkan. Yang lain mudah diyakinkan, tapi An Su jelas tahu banyak tentang Sekte Debu Merah. Tian Ran mengulurkan lengannya dan menyingsingkan lengan bajunya. Ada tato teratai di pergelangan tangannya. Teratai itu tampak hidup dan hidup, bersinar dengan cahaya merah jambu yang indah. Itu terlihat sangat merah jambu dan lucu. Setiap murid Sekte Debu Merah memiliki tato ini di pergelangan tangan mereka. Terlebih lagi, tato ini dicantumkan di pergelangan tangan kami menggunakan seni sihir khusus. Unik, tidak ada yang bisa menirunya, kata Tian Ran. Tunjukkan padaku bencana teratai debu merah, kata An Su. Bagaimana kamu mengetahui hal ini? Tian Ran tahu bahwa An Su sedang mencoba memastikan apakah dia berbohong atau tidak. Namun, untuk membuktikan bahwa dia tidak mempunyai niat buruk, dia hanya bisa melakukan apa yang dikatakannya. Tian Ran mundur selangkah, jari-jarinya terjalin, dan teratai merah muda terbentuk di tangannya. Itu sangat halus dan halus, seolah-olah dibuat secara alami. Jika kamu masih tidak percaya padaku, maka kamu harus mengenali pedang ini. Pedang terbang berwarna oranya berkilau melayang di tangan Tian Ran. Miao Yuyan memberimu, embun abadi. Mata seorang Su akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Pedang ini diberikan kepada tuanku oleh senior Chen Feng. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Tian Ran mengungkapkan senyuman manis. Pedang ini tidak diragukan lagi merupakan bukti terbaik identitasnya. Mu Yu menemukan bahwa dua lesung pipit di wajahnya sangat lucu ketika dia tersenyum. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menyadari hal ini. Dia salah satu dari kita, kata An Su singkat, lalu berbalik dan meninggalkan Tebing Luoshen. Tian Ran agak bingung dengan kepribadian An Su yang lugas. Dia berkata dengan aneh, paman ini sepertinya tahu banyak. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya padanya. Mu Yu menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak perlu. Seorang Su tidak menyangkalnya dari sudut pandang tuannya. Ini secara tidak langsung menegaskan bahwa apa yang kamu katakan itu benar. Kecuali dia bersedia memberitahu kami, tidak ada gunanya kami bertanya. Semua orang mengangguk setuju dengan kata-kata Mu Yu. An Su tahu banyak tentang masalah lutuannya, tapi dia tidak akan pernah membicarakannya. Yang lain juga tidak berani bertanya karena pasti akan menabrak tembok. Cheng Yan tersenyum. Bagus sekali Anda di sini untuk membantu kami. Tingkat kultivasi Anda lebih tinggi dari kami. Mungkin Anda bisa membantu kami menghentikan rencana gerbang neraka. Jika apa yang dikatakan Tian Ran benar, apakah itu penganut Tau King Song atau penganut Tau Ji Hua? Dua orang luar di belakang mereka bukanlah orang-orang yang bisa ditangani oleh sekte Luoshen. Tingkat kultivasi Tian Ran lebih tinggi daripada mereka sehingga akan lebih mudah baginya untuk melakukan sesuatu. N. Tian Ran mengangguk. Begitu saja, Tian Ran punya alasan yang sah untuk tinggal di gunung Luoshen. Dia telah mengikuti Mu Yu mengelilingi gunung selama dua hari terakhir. Tian Ran adalah gadis yang sangat sederhana. Ketika dia datang ke tebing Luoshen untuk pertama kalinya, dia dengan penasaran melihat sekeliling tebing Luoshen. Ketika dia berdiri di tebing Luoshen dan melihat pemandangan di kejauhan, dia akan menghela nafas dua kali. Mu Yu ingat pertama kali dia datang ke tebing Luoshen. Dia juga ditundukkan oleh pemandangan yang menyegarkan. Seolah-olah dia bisa melihat segala sesuatu di dunia hanya dengan sekali pandang. Perasaan yang luas dan halus ini seakan mampu mengosongkan pikiran dan tubuhnya, sehingga memudahkan hatinya untuk tenang. Mu Yu dan Tian Ran duduk di tepi tebing. Dia masih memiliki banyak pertanyaan di dalam hatinya dan mau tidak mau bertanya, apa hubungan antara tuanmu dan tuanku? Mengapa pedang tuanku ada di tanganmu? Kamu bahkan tidak mengetahui hal ini. Kamu sangat bodoh. Pantas saja kakak senior Lan Linger tidak menyukaimu. Tian Ran terkikik dan berkata. Mu Yu mendengus. Saat itu, dia hanya berbicara santai pada dirinya sendiri, tapi gadis kecil ini mengingatnya. Tian Ran mengeluarkan nektar abadi dan dengan hati-hati mengelusnya di tangannya karena takut merusaknya. Melihat ekspresinya, seolah-olah pedang ini diberikan kepadanya oleh Jian Ying Chen Feng. Tentu saja itu kekasih. Guru menceritakan kepada saya cerita tentang dia dan senior Chen Feng setiap hari. Dia memberitahuku bagaimana dia menggunakan pedang ini untuk mengalahkan semua jenius di dunia kultifasi dan bagaimana dia menggunakan pedang ini untuk mengalahkan lima raja roh Yu Meng. Pedang ini diberikan kepada tuanku oleh senior Chen Feng sebagai tanda cinta. Itu adalah harta karun. Tuanku menggunakan pedang ini untuk mengalahkan lima raja roh Yu Meng. Mata Muyu membelalak. Jika pedang terbang ini mengalahkan raja roh Yu Meng dan menyelamatkan seluruh umat manusia, maka mudah untuk membayangkan betapa berharganya pedang itu di tiga benua. Pedang terbang yang sangat berharga, guru benar-benar memberikannya kepada orang lain. Tidak hanya itu, sebenarnya senior Chen Feng memiliki sembilan pedang. Kesembilan pedang ini bisa digabungkan menjadi satu pedang dengan kekuatan yang tiada taraf. Saya dapat dengan akurat menyebutkan sembilan pedang ini, erosi murni, es jernih, surga terbakar, pengamatan bintang, tali cahaya, raungan aneh, bayangan terpisah, cahaya pelangi, dan nektar abadi saya. Sembilan pedang ini disebut pedang surgawi oleh dunia budidaya. Begitulah asal mula sembilan panduan pedang surgawi. Tunggu, split shadow yang kamu sebutkan tadi, apakah yang kamu maksud adalah split shadow swat milikku? Tangan Muyu bergerak sedikit, dan pedang bayangan terpisah merespons dan melayang di udara, memancarkan cahaya hijau redup. Saat split shadow swat miliknya keluar, perasaan aneh datang darinya. Split shadow swat dan immortal nektar swat keduanya sedikit gemetar, seolah-olah mereka adalah teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Kamu juga punya, kamu sangat beruntung. Senior Chen Feng memberimu pedang surgawi yang sangat berharga. Saya harus memohon pada guru untuk waktu yang lama sebelum dia dengan enggan setuju untuk memberikannya kepada saya, kata Tian Ran dengan iri. Bayangan pedang Chen Feng adalah dewa sejati dari lapisan ketiga benua itu, dan dia juga kekasih tuannya. Dia memuja bayangan pedang Chen Feng sejak dia masih muda, dan dia melindungi nektar abadi seolah itu adalah harta karun. Saya ingat pedang Lanlinger disebut Clear Eyes, pedang kakak tertua disebut Erosi Murni, pedang Siang Nan disebut Pengamatan Bintang, dan pedang Ansu disebut Strain Hall. Anda mengatakan bahwa guru memberi kita sembilan yang berharga pedang. Muyu menjentikan split shadow swat dengan tidak percaya, dan split shadow swat berwarna hijau mengeluarkan suara yang tajam. Di masa lalu, dia tidak terlalu memikirkan pedang terbang yang diberikan tuannya. Dia hanya merasa itu sangat nyaman untuk digunakan, tetapi dia tidak tahu bahwa pedang di tangannya adalah pedang surgawi yang digunakan tuannya untuk menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan. Dia tidak pernah mengira bahwa pedang terbang yang biasanya biasa-biasa saja sebenarnya adalah salah satu dari sembilan pedang yang mengguncang dunia di masa lalu. Bagaimana mungkin guru bisa dengan santai memberikannya kepada seseorang yang dekat dengannya? Muyu ingat suatu kali dia menggunakan pedang bayangan terpisah dan langit kosong untuk menyodok sarang lebah. Dia bahkan menggunakan split shadow swat sebagai tongkat api beberapa kali ketika dia membantu tuannya menyalakan api. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit kasihan pada split shadow swat. Dia merasa bahwa dia hanya menyianyiakan harta surgawi. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba tersipu. Dia diam-diam memarahi dirinya sendiri karena tidak mengetahui nilai pedang. Dia dengan cepat menggunakan lengan bajunya untuk menyekas split shadow swat. Setiap hari, dia menginjak lon dan terbang berkeliling. Setelah menggunakannya, dia akan menyimpannya. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana cara menghargainya. Jika orang luar mengetahui bahwa sembilan pedang, yang dulu mendominasi dunia, telah dirusak oleh Muyu, mereka pasti akan membunuhnya. Faktanya, split shadow swat adalah salah satu pedang surgawi. Sangat sulit untuk dinodai oleh dunia fana. Tidak peduli seberapa besar Muyu tidak menghargainya, itu tetap mempertahankan ketajaman aslinya dan tidak pernah pudar. Muyu selalu merasa ada yang aneh. Sebagai murid pedang bayangan Chen Feng, dia tidak memahaminya sebaik orang luar. Ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Pantas saja guru tidak pernah mengajari kami tentang formasi susunan. Begitu dia mengajari kami tentang formasi susunan, kami akan merasa ada yang tidak beres dengan gunung luo Chen. Kami juga akan meragukan masa lalu guru. Guru jelas tidak ingin kami mengetahuinya masa lalunya. Muyu menghela nafas. Guru ingin menjadi manusia biasa dan tidak ingin melibatkan mereka dalam perselisihan di dunia kultifasi. Tapi sekarang, tampaknya Muyu dan yang lainnya tidak ingin terlibat dalam perselisihan di dunia kultifasi. Tuanku memikirkan senior Chen Feng siang dan malam. Bisakah Anda membantuku mendapatkan beberapa oleh-oleh senior Chen Feng? Saat aku membawanya kembali, tuanku pasti akan sangat gembira. Kata Tian Ran dengan wajah penuh harapan. Suvenir, suvenir apa? Jika kamu menginginkannya, tunggulah tuanku kembali dan lihat apakah dia dapat memotong sehelai janggutnya untukmu. Bagaimana tentang itu? Muyu berkata setengah hati. Baiklah-baiklah. Tian Ran menanggapi kata-kata Muyu dengan serius. Dia sangat bahagia sehingga dia menari dengan gembira. Dia tidak peduli kalau Muyu sedang bercanda sama sekali. Muyu memutar matanya. Gadis ini sangat naif. Bukankah dia takut akan diculik dan dijual di dunia kultifasi? Jika bukan karena tingkat kultifasinya yang sangat tinggi, dia pasti sudah mendapat masalah. Karena kamu membantuku mendapatkan oleh-oleh, aku akan mengajarimu cara mengejar perempuan. Kamu tidak bisa mengejar Lan Linger seperti itu. Tian Ran menepuk bahu Muyu dengan ekspresi percaya diri. Mengejar gadis-gadis. Kamu tahu bagaimana melakukan itu. Wajah Muyu penuh keraguan. Perasaan yang diberikan Tian Ran padanya adalah dia terlalu naif. Gagasan yang muncul dari gadis naif seperti itu juga patut dipertanyakan. Kamu lupa kalau aku juga perempuan. Saya baru saja melihat Anda dan kakak senior Ling, R berbicara gayung bersambut. Akan aneh jika kakak senior Linger menyukaimu seperti ini. Kata Tian Ran. Muyu terdiam. Dia suka menggoda Lan Linger, tapi dia tidak ingin berada dalam situasi seperti itu di masa depan. Terkadang, dia juga ingin berkomunikasi dengan Lan Linger secara normal. Namun, setiap kali dia mengatakan sesuatu yang serius kepada Lan Linger, Lan Linger akan selalu merasa bahwa dia memiliki niat buruk dan ingin berbicara buruk tentang kakak laki-laki keduanya. Muyu tidak pernah tahu bagaimana meningkatkan hubungan keduanya. Tian Ran adalah seorang gadis. Mungkin dia benar-benar tahu cara menyenangkan seorang gadis. Satu-satu dua. Linger, aku minta maaf. Aku tidak akan mengatakan hal buruk tentang kakak kedua lagi. Kata Muyu tulus. Itu terlalu asal-asalan. Ayo kita lakukan lagi. Tian Ran memukul kepala Muyu. Tian Ran meminta Muyu mengulangi pengakuannya kepada Lan Linger sehingga dia bisa menilai apakah itu pantas. Dia mengatakan bahwa sebagai seorang gadis, dia paling tahu metode pengakuan seperti apa yang disukai para gadis. Muyu mendengus dan mencoba yang terbaik untuk membayangkan Tian Ran di depannya sebagai Lan Linger. Ia berkata lagi, Linger, kakak kedua jauh lebih baik dariku. Aku akui aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia merasa dia agak bodoh. Muyu tidak bisa mengasosiasikan kepribadian sederhana Tian Ran dengan Lan Linger yang lincah dan tidak masuk akal. Nada bicaramu sangat palsu. Aku tidak mempercayainya, dan kamu berharap kakak senior Linger memercayainya. Tian Ran menggelengkan kepalanya. Muyu mendengus. Dia tidak menyukai kakak senior kedua yang belum pernah dia temui. Dia tidak bisa mengakui bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengannya di depan Lan Linger. Apakah ada cara lain selain berbohong? Apa yang kalian suka? Muyu berlatih dengan Tian Ran tentang cara meminta maaf kepada Lan Linger sepanjang sore, tapi Tian Ran selalu memberikan berbagai macam alasan untuk menolaknya. Mengapa perempuan begitu sulit untuk disenangkan? Tian Ran memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Dia memegang dagunya dan berkata, kami para gadis menginginkan laki-laki yang bertanggung jawab, lembut dan penuh perhatian, yang tahu bagaimana menjaga orang lain, yang berani melewati gunung pedang atau lautan api demi orang yang mereka cintai, yang setia, mengurus keluarga, penuh kejantanan, memberikan rasa aman pada masyarakat. Aku tahu semua yang kamu katakan. Sebagai seorang pemuda dengan tiga kebajikan, empat kebajikan, dan lima kebajikan, saya dilahirkan dengan semua ini. Muyu tidak sabar untuk membantah. Yang terpenting jangan terlalu narsis, kata Tian Ran perlahan. Muyu membuat wajah. Oh iya, melihat wajah juga sangat penting, tambah Tian Ran. Apa pendapatmu tentang wajahku? Muyu menggelengkan kepalanya dan mencoba mengeluarkan senyuman yang menurutnya cerah, tampan, dan menawan bagi ribuan gadis. Tian Ran mengulurkan tangan dan mencubit wajah Muyu. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu memiliki hidung, alis, mata, mulut, dan telinga. Itu wajah manusia normal. Muyu berkata dengan nada menghina, ternyata kalian sangat dangkal. Guru berkata bahwa hal terpenting bagi seseorang adalah hati. Hanya hati yang lurus yang akan dikenali oleh semua orang. Benar-benar, kata-kata senior Chen Feng sangat masuk akal. Tian Ran memasang ekspresi fanggel lagi. Muyu menyadari bahwa setiap kali dia menyebutkan sesuatu tentang tuannya, Tian Ran dengan penuh semangat akan mengangguk setuju. Dia sepertinya memuja Jian Ying dan Chen Feng sampai tingkat yang tidak bisa dipahami. Guru juga berkata bahwa hal terpenting bagi seorang gadis adalah bersikap pendiam. Kalimat ini dibuat oleh Muyu. Feng Hao Shen selalu berkata bahwa seseorang harus menjadi sebagaimana mestinya, dan tidak perlu ada perubahan untuk dunia luar. Kalau tidak, gadis seperti Lan Lingar akan dimarahi ribuan kali oleh tuannya. Tian Ran mengangguk, Iya, iya, perkataan senior Chen Feng sangat masuk akal. Tuanku juga mengatakan hal yang sama kepadaku, tetapi aku tidak bisa berubah. Aku suka melakukan apa yang aku suka dan tidak ingin berubah. Tapi jika saya melihat senior Chen Feng dan dia meminta saya untuk berubah, saya pasti akan berubah. Muyu berkata tanpa daya, mengapa kamu begitu memuja tuanku? Meskipun dia adalah dewa sejati yang menyelamatkan umat manusia, menurutku tidak ada orang yang akan memujanya seperti kamu, kan? Iya, kamu tidak mengerti. Jika seseorang bercerita tentang prestasi besar seorang pria sejak Anda masih muda, lama-kelamaan Anda juga akan memuja orang tersebut. Tuanku berbicara tentang betapa baiknya senior Chen Feng setiap hari. Aku juga ingin tahu orang baik yang dibicarakan tuanku. Tian Ran mengedipkan matanya. Muyu sedikit terkejut, Begitukah? Lan Lingar berbicara tentang betapa baiknya kakak laki-laki keduanya setiap hari. Mengapa saya sangat tidak menyukai kakak laki-laki kedua itu? Inilah perbedaan antara kalian laki-laki dan kami perempuan. Tian Ran berkata, Kalian tidak tahan jika pria lain lebih baik darimu. Omong kosong, Kuakui kakak laki-laki tertua jauh lebih baik dariku. Muyu tidak berkomentar. Baik secara pribadi maupun kultivasi, Cheng Yan adalah pria yang baik. Dia juga satu-satunya pria yang dikagumi Muyu selain tuannya. Apakah kamu masih ingin tahu cara mengejar kakak perempuan Lingar? Tian Ran meletakkan tangannya di pinggulnya dan berkata pada Muyu. Dibanta oleh Muyu seperti ini membuatnya sedikit tidak puas. Katakan padaku, katakan padaku. Muyu dengan cepat berkata, Perempuan suka laki-laki yang berhati-hati. Katakan padaku, Apa yang paling disukai kakak perempuan Lingar? Anggrek, Saya melihat dia punya satu di kamarnya. Dia juga sepertinya menyukai warna merah, Tapi dia juga tidak menyukai warna biru. Muyu memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Dia ingat pedang es jernih milik klan Lingar berwarna biru, Tapi selalu memancarkan cahaya merah terang. Dia tidak tahu kenapa. Lalu apa yang bisa membuatnya bahagia? Tegur aku, selama aku tidak sebaik kakak kedua, Dia akan sangat senang, kata Muyu dengan pasti. Sepertinya kamu tidak punya kesempatan. Bisakah kamu mengubah orang yang kamu suka? Misalnya, kakak senior siang nan. Tian Ran menggelengkan kepalanya. Aku tidak suka laki-laki, kata Muyu tanpa ekspresi. Tian Ran cemberut dan duduk. Setelah berpikir sejenak, Dia berdiri lagi dan berkata, Sepertinya saya harus menggunakan kartu truf saya. Kakak perempuan saya menyebutkan teknik mendorong pohon besar. Kemarilah. Tian Ran menarik Muyu dan menekan Muyu ke pohon beringin. Tian Ran adalah seorang kultifator jiwa baru lahir, Jadi Muyu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Muyu menempelkan punggungnya ke pohon beringin dengan ekspresi ketakutan. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Tian Ran. Teknik menusuk pohon besar terlalu mematikan bagi perempuan. Kakak perempuanku memberitahuku bahwa jika seseorang melakukan ini padanya, Dia akan menikah dengannya. Inti dari teknik ini adalah Anda harus tegas, Gesit, mendominasi, dan mengesankan. Bang! Tangan kanan Tian Ran mendarat dengan keras di batang pohon di sebelah wajah kiri Muyu. Muyu terkejut. Ia merasa pohon beringin tua di belakangnya sepertinya telah retak akibat serangan Tian Ran. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat tangan Tian Ran dari sudut matanya. Lihat mataku, jangan lihat tanganku. Aku akan menunjukkannya padamu. Tian Ran mengomel, perhatikan mataku. Mataku harus tajam dan menunjukkan sedikit perasaan bajingan. Mereka juga harus menunjukkan jejak cinta yang mudah ditangkap. Dorongan seperti itu untuk merasuki pihak lain. Muyu menatap mata Tian Ran. Tian Ran berusaha keras untuk mengedipkan matanya, berpura-pura menjadi tajam dan mendominasi. Tapi matanya yang besar dan berair, di mata Muyu, terlihat sangat manis. Bulu matanya yang panjang berkedip, dan itu sangat menyenangkan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti bajingan. Dia jelas-jelas seorang gadis bodoh yang berpura-pura menjadi dewasa. Faktanya, Tian Ran juga seorang gadis yang sangat cantik. Tubuhnya memancarkan aroma samar yang menyegarkan pikiran. Saat ini, dia baru saja mencapai tahap pubertas. Sosoknya anggun dan ramping. Kedua pemuda yang belum pernah mencicipi buah cinta itu saling memandang dengan aneh. Untuk beberapa saat, keduanya tiba-tiba tersipu pada saat bersamaan. Tian Ran dengan cepat melepaskan lengannya dan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia berkata, lihat, bukankah ini efektif? Cepat dan cobalah dengan kakak senior linger. Mu Yu perlahan menjadi tenang dan berkata seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku khawatir metode ini tidak akan berhasil pada linger. Lan linger berbeda dari apa yang kamu pikirkan. Kenapa tidak berhasil? Murid sekte debu merahku semuanya perempuan. Kadang-kadang aku mendengar kakak senior berbicara tentang pria seperti apa yang disukai wanita. Saya mendengar kakak senior berkata bahwa tindakan ini sungguh menarik. Kata Tian Ran dengan sungguh-sungguh. Mu Yu terdiam. Gadis ini mendengarkan kakak seniornya membicarakan hal semacam ini setiap hari. Bagaimana dia bisa tetap mempertahankan kepribadian yang begitu murni? Dia benar-benar aliran yang jernih di dunia kultivasi. Aku akan berlatih dulu. Bagaimana kalau kamu berpura-pura menjadi Lan Linger? Jika Anda tidak bisa menolak kejantanan laki-laki saya, maka kita harusnya sudah setengah jalan menuju kesuksesan. Mu Yu merasa akan canggung jika dia pergi mencari Lan Linger dengan tergesa-gesa. Oke, Tian Ran menggunakan tangannya untuk mendorong rambutnya ke belakang punggungnya dan kemudian berinisiatif untuk menempel di batang pohon. Mu Yu dengan hati-hati mengulurkan tangannya dan menempelkannya ke batang pohon. Kamu tidak cukup mendominasi. Anda harus lebih jantan, menjadi lebih mendominasi. Mu Yu menarik tangannya kembali dan kemudian memukul batang pohon itu dengan keras. Pohon beringin tua yang malang itu kembali bergetar. Mu Yu merenung untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mengucapkan kata-katanya dengan suara rendah dan pelan, Linger, aku menyukaimu. Bisakah kamu bersamaku? Dia mengubur kalimat ini di dalam hatinya untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa mengatakannya pada Linger. Dia selalu takut Lan Linger akan menolaknya. Jika Lan Linger menolaknya, bukankah akan sangat canggung jika mereka bertemu setiap hari? N. Oke. Tian Ran mengangguk. Eh, Anda setuju begitu saja, kata Mu Yu terkejut. Saya bukan kakak senior Linger. Tidak ada gunanya meskipun saya setuju. Tian Ran berkata sambil tersenyum. Mu Yu berlatih di Tian Ran beberapa kali lagi. Ketika dia berpikir bahwa dia telah sepenuhnya memahami inti dari teknik menyodorkan pohon, dia akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan keberanian untuk mengaku kepada Lan Linger. Perasaan terhadap Linger di dalam hatinya telah lama tertekan. Sudah waktunya untuk melepaskan mereka. Ayolah, apa susahnya mengaku. Paling-paling, kamu hanya akan menjadi orang baik. Tidak akan sakit atau gatal. Tian Ran menyemangati Mu Yu dari waktu ke waktu. Dia juga ingin ikut bersenang-senang. Kartu orang baik apa? Mu Yu bertanya dengan bingung. Tian Ran menggelengkan kepalanya. Entahlah. Kakak senior bilang kamu tidak boleh terlalu kejam saat menolak laki-laki. Kamu harus memberi mereka kartu orang baik. Aku tidak mengerti maksudnya. Mungkin menulis catatan untuk menolak mereka. Degen bijaksana. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Mu Yu merasa kata-kata Tian Ran menjadi semakin misterius. Dia merasa perkataan Tian Ran sama sekali tidak berguna. Dia berjalan mengitari gunung dan tidak menemukan Lan Linger. Dia bertanya pada Kong Kong dan Miau-Miau, yang sudah berencana memanggang telur monster itu secara langsung. Mereka mengatakan bahwa Lan Linger sepertinya pergi ke lereng gunung untuk bercocok tanam. Ketika Mu Yu menemukan Lan Linger, dia tidak sedang berkultivasi. Dia sedang duduk di sana, melihat kekejauhan, memikirkan sesuatu. Mu Yu terbatuk dua kali agar Lan Linger tahu bahwa dia ada di sini. Apa, apakah ada yang salah dengan tenggorokanmu? Lan Linger menoleh dan bertanya. Mu Yu mengabaikan sindiran Lan Linger. Dia berkata dengan serius, Linger, kemarilah. Ada yang ingin kukatakan padamu. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Lan Linger berkata dengan tidak sabar. Mu Yu berdiri di samping pohon. Tian Ran diam-diam melihat mereka dari jauh. Dia merasa sedikit malu dan berkata lagi, kemarilah. Ada beberapa hal yang kamu tidak ingin orang lain mengetahuinya. Lan Linger memandang Mu Yu dengan curiga, tapi dia masih berjalan mendekat. Dia kebetulan berdiri di samping pohon. Mu Yu merasa dia berdiri di posisi yang tepat, jadi dia mengulurkan tangan dan menekan bahu Lan Linger ke batang pohon. Dia menenangkan dirinya dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menabrak pohon di belakang Lan Linger. Apa yang sedang kamu lakukan? Lan Linger tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang Mu Yu, membuatnya terbang. Mu Yu tertangkap basah. Dia berteriak ketika tubuhnya tanpa sadar terbang di atas bebatuan dan jatuh dari gunung. 113 Selama beberapa hari berikutnya, Mu Yu tidak ingin berbicara omong kosong dengan Tian Ran. Teknik menjepit pohon yang legendaris membuat Mu Yu mengerti bahwa orang yang naif tidak bisa dipercaya. Ide busuk Tian Ran menyebabkan Mu Yu ditendang oleh Lan Linger tanpa alasan. Meskipun Lan Linger tidak menggunakan kekuatan apapun dan Mu Yu tidak merasakan sakit apapun, dia tidak bisa mengangkat kepalanya di depan Lan Linger. Setelah kehilangan begitu banyak muka, dia tidak berani menatap lurus ke arah Lan Linger lagi. Tentu saja, apa yang disebut teknik menjepit pohon tidak berhasil. Mu Yu GG, jangan abaikan aku. Tian Ran telah mengganggu Mu Yu akhir-akhir ini, memanggilnya GG. Mu Yu sebenarnya tidak menyalahkan Tian Ran. Dialah yang bodoh. Bagaimana teknik yang disebut teknik menjepit pohon bisa berhasil pada gadis seperti Lan Linger. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak berani mengaku pada seseorang yang disukainya. Dia benar-benar tidak berguna. Baiklah, apa yang ingin kamu lakukan? Anda membuat saya tidak bisa berkultifasi. Kata Mu Yu. Dia tidak tahu bagaimana Tian Ran mendapatkan budidaya tahap jiwa baru lahirnya. Dia lebih muda darinya, tetapi budidayanya jauh lebih tinggi daripada dia. Jika dia tidak berkultifasi dengan benar, dia akan ditinggalkan oleh Tian Ran. Haruskah kita pergi ke kota di bawah yurisdiksi sekolah Jiuhua untuk menanyakan tentang gerbang raka? Saran Tian Ran. Kota, apakah ini tempat dengan makanan lesat? Tubuh bulat Xiao Suai berbalik. Dia telah direbus dan dipanggang oleh dua pemalas selama beberapa hari terakhir, dan bahkan cangkang telurnya dipecah menjadi batu. Dia telah menderita segala macam kesulitan, tetapi kulitnya selalu sangat tebal, dan cangkang telurnya tidak dapat retak. Memikirkan hal itu, dia telah menerima tamparan dari seorang penggarap tahap jiwa yang baru lahir. Bagaimana tingkat pencapaian Kong Kong dan Miau-Miau bisa berpengaruh padanya? Bahkan jika ada makanan, kamu tidak bisa memakannya. Mu Yu memutar matanya ke arah Xiao Suai. Saat aku keluar, aku pasti akan makan sepuasnya. Si tampan kecil melompat-lompat. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Tian Ran sangat menyukai Xiao Suai. Dia belum pernah melihat telur yang bisa berbicara sebelumnya. Dia memeluk Xiao Suai dan dengan lembut membelainya. Xiao Suai mengusap dadanya dan berkata, Saudari Tian Ran, pelukanmu lembut, nyaman, dan hangat. Mu Yu tidak puas dengan perilaku Xiao Suai yang tidak tahu malu, jadi dia mengambilnya dari pelukan Tian Ran dan membuangnya. Ia menabrak batu dan menghilang kerumputan. Baiklah, ayo pergi ke kota Yi dan melihatnya. Mu Yu merasa sudah waktunya untuk melihat seperti apa dunia budidaya sekarang. Tidak ada yang tahu bagaimana sekolah Ji Hua dan sekolah King Song membagi kekuatan di pegunungan Moyun, dan apa yang akan dilakukan gerbang neraka selanjutnya perlu diselidiki. Xiao Suai mengumpat sambil berguling dari rumput dan kembali ke pelukan Tian Ran. An Su tidak setuju untuk membiarkan Mu Yu dan Tian Ran keluar, tapi dia dengan enggan menyetujuinya karena budidaya tahap jiwa baru lahir Tian Ran. Jadi kedua orang dan telur itu meninggalkan gunung Luoshen dan terbang menuju kota Yi. Kota Yi berada di bawah pengelolaan sekolah Ji Hua. Sekarang Tian Ran yakin bahwa orang misterius di balik sekolah Ji Hua berasal dari gerbang neraka, mereka tentu saja harus pergi ke sana untuk mencari tahu apa yang sedang dilakukan sekolah Ji Hua sekarang. Kota Yi jauh lebih kecil dari kota Kingshu, tetapi sebagian besar penduduk kota Yi adalah petani. Banyak pembudidaya memperdagangkan berbagai tumbuhan dan bahan untuk menyempurnakan senjata ajaib di sini. Saat kedua aliansi secara bertahap terbentuk di pegunungan Moyun, orang-orang yang tergabung dalam sekolah Kingsong di kota Yi jarang datang ke sini. Ini sudah menjadi tempat berkumpulnya para kultifator di aliansi Ji Hua. Mu Yu dan Xiao Suai tidak menarik banyak perhatian saat mereka berjalan di jalan. Meskipun Mu Yu pernah tampil luar biasa dalam kompetisi sekolah Kingsong, tidak banyak orang yang pernah melihatnya sebelumnya. Mereka berjalan di jalan yang ramai dan melihat semua jenis petani, dan mereka mendengar beberapa berita. Baru-baru ini, Perfected Ji Hua berencana membentuk penjaga inti aliansi Ji Hua. Dikatakan bahwa mereka akan digunakan secara khusus untuk menjaga aliansi Ji Hua. Orang-orang ini akan dibimbing secara pribadi oleh Perfected Ji Hua, yang berada di tahap jiwa baru lahir, dan mereka akan dilatih untuk menjadi tulang punggung aliansi Ji Hua. Para pembudidaya yang berpartisipasi dalam pemilihan penjaga inti aliansi Ji Hua harus berada di periode jindan. Apakah mereka anggota aliansi Ji Hua atau bukan? Selama mereka setia pada Ji Hua yang disempurnakan, mereka dapat berpartisipasi. Dikatakan bahwa Ji Hua yang sempurna akan menggunakan esensi vital tahap jiwa yang baru lahir untuk mencuci otot dan sum-sum orang-orang ini, dan secara paksa meningkatkan kualitas fisik mereka. Dengan demikian, mereka dapat menerobos belenggu yang ada dan melangkah ke alam yang lebih tinggi dengan bantuan Ji Hua yang disempurnakan. Begitu berita ini keluar, dunia kultifasi tiba-tiba bergejolak. Banyak pembudidaya di zaman jindan yang ingin mengambil tindakan. Pertama-tama, karena reputasi Perfected Ji Hua, beberapa orang terjebak dalam periode jindan seumur hidup mereka dan tidak dapat membuat kemajuan apapun dalam kultifasi mereka. Jika mereka dapat menerima bimbingan pribadi dari Perfected Ji Hua, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk membuat terobosan. Terlebih lagi, pembersihan sum-sum, yang legendaris dapat secara paksa meningkatkan bakat bawaan seorang kultifator sebanyak satu tingkat. Bakat bawaan seringkali menjadi jurang yang menghambat kemajuan budidaya seorang kultifator. Jika seseorang dapat meningkatkan bakat bawaannya satu tingkat, kecepatan kultifasinya akan meningkat beberapa kali lipat. Semua orang akan iri dengan hal sebaik itu. Terakhir, bisa memperpanjang umur seseorang. Banyak pembudidaya di zaman jindan yang sudah sangat tua, bahkan ada yang satu kakinya berada di peti mati. Semakin kuat seseorang, semakin takut mereka akan kematian. Oleh karena itu, memperpanjang hidup sangat menggoda bagi banyak petani tua. Jiuhua yang sempurna telah mencapai tahap jiwa baru lahir. Jika mereka bisa mendapatkan bantuan dari perfected Jiuhua dan menjadi anggota inti dari aliansi Jiuhua, status mereka pasti akan meningkat. Oleh karena itu, apakah itu para pemimpin atau tetua dari berbagai sekte, atau bahkan banyak monster tua yang hidup dalam pengasingan, semuanya datang untuk berpartisipasi. Kotai telah menjadi tempat berkumpulnya zaman jindan. Muyu dan yang lainnya datang lebih awal. Acara ini akan diadakan dalam empat hari. Jiuhua yang disempurnakan tidak merinci bagaimana mereka akan dipilih. Semua orang mengatakan bahwa dia secara pribadi akan memilih kultifator yang cocok di periode jindan, dan kemudian menggunakan esensi vital tahap jiwa yang baru lahir untuk mencuci otot dan sum-sum mereka. Kamu juga berada di tahap jiwa baru lahir. Bisakah kamu melakukan ini? Muyu bertanya dengan suara rendah. Tian Ran mengerutkan kening. Bagaimana aku bisa melakukannya? Jika begitu mudah untuk meningkatkan bakat seseorang dengan mengonsumsi Nas Chainsol Stage Cultivation miliknya, bukankah kita semua jenius? Mencuci otot dan sum-sum memang ada, namun memerlukan penggunaan pil pembersih sum-sum. Pil pembersih sum-sum sangat berharga, dan kondisi pemurniannya sangat rumit. Hanya orang-orang dari Sekte Danding yang dapat memperbaikinya. Itu adalah pil tingkat 6, pil bermutu sangat tinggi. Dapat mengubah orang biasa yang tidak bisa berkultifasi menjadi orang yang bisa berkultifasi. Apalagi itu tidak mutlak. Di mana Sekte Danding? Ini adalah pertama kalinya Muyu mendengar tentang Sekte ini, tetapi dia masih menarik nafas dalam-dalam ketika mendengar tentang pil tingkat 6. Dia telah mendengar dari gurunya bahwa alkemis yang bisa memurnikan pil tingkat kelima sangat langka di dunia budidaya. Status mereka di dunia kultifasi sangat tinggi, dan pil tingkat 6 bahkan lebih menantang dari surga. Pil budak adalah pil tingkat 6. Saat itu, dia tidak mengetahui bahwa alkemis hanya ada di tiga benua. Dia mengira ada alkemis di pegunungan Moyun. Aku lupa kalau kamu tidak tahu apa-apa. Sekte Danding adalah sekte yang berspesialisasi dalam pemurnian pil. Tidak ada sekte di pegunungan Moyun yang tahu cara memurnikan pil, jadi tidak ada alkemis. Identitas seorang alkemis sangatlah mulia. Beberapa pil sangat menantang surga. Tidak jarang mereka menumbuhkan daging dan tulang dari kematian. Status Sekte Danding di tiga benua sangat tinggi. Bahkan delapan sekte pun harus menghormatinya. Wajah Tianran penuh kekaguman ketika dia berbicara tentang alkemis. Karena tidak mungkin bagi Zenren Ji Hua untuk mencuci otot dan sum-sum para pembudidaya Saman Jindan, lalu mengapa dia merekrut begitu banyak orang dari Saman Jindan. Muyu dan Tianran menemukan kedai teo untuk duduk. Agar Xiao Suai tidak berbicara omong kosong dan menarik perhatian, Muyu membiarkan Xiao Suai tidur di dada Tianran dan menemukan selembar kain untuk menutupinya. Dia tidak ingin membawa telur ini, tetapi telur itu dengan keras kepala mengikuti mereka. Tianran menggelengkan kepalanya. Entahlah, mungkin itu hanya gimmick untuk menarik lebih banyak orang dari Saman Jindan. Alasan mereka datang ke kedai teo ini adalah karena Tianran mengatakan bahwa ada beberapa orang luar biasa di kedai teo ini. Namun, dia tidak secara spesifik menunjukkan siapa mereka, dan Muyu tidak bisa membedakannya. Meski kini telah memasuki periode Jindan, periode Jindan berbeda dengan periode pendirian yayasan. Kekuatan tiap lapisan sangat berbeda. Jika ada orang luar biasa di kedai teo ini, Muyu tidak akan bisa mendeteksinya. Perekrutan penjaga inti oleh Zenren Ji Hua tidak wajib. Sebaliknya, semua orang di aliansi Ji Hua bebas memilih untuk berpartisipasi. Hadiah yang diajukan oleh Zenren Ji Hua begitu menggiurkan sehingga menarik banyak master terkenal periode Jindan di dunia budidaya. Faktanya, ada banyak pembudidaya zaman Jindan di Pegunungan Muyun. Umumnya, setiap sekte memiliki setidaknya 10 sekte. Bahkan sekolah kiantian memiliki 5 kultifator periode Jindan, belum lagi sekte lainnya. Namun, budidaya sekte yang lebih lemah di periode Jindan tidaklah tinggi. Mereka hanya berada di lapisan pertama atau kedua periode Jindan. Ini juga merupakan alasan mengapa sekolah Ji Hua dapat menghalangi sebagian besar sekte dengan 33 kultifator periode Jindan. Pendeta Tao Kian yang berada di lapisan kelima zaman Jindan mampu membuat banyak orang melucuti senjatanya dan menyerah. Pegunungan Muyun kekurangan energi spiritual, sehingga banyak orang yang berusia tidak muda ketika mencapai periode Jindan. Kebanyakan dari mereka adalah tetua di sekte tersebut. Beberapa dari mereka bahkan berambut putih dan bersandar pada kruk seolah-olah tidak bisa berjalan. Namun, mereka tetap datang untuk berpartisipasi dalam pemilihan pengawal inti Zen Ren Ji Hua. Hal ini membuat orang bertanya-tanya apakah mereka memenuhi syarat untuk menjadi penjaga inti aliansi Ji Hua. Para tetua ini awalnya memiliki status dan senioritas yang tinggi di sekte masing-masing. Namun, setelah tunduk pada aliansi Ji Hua, semuanya diputuskan oleh sekolah Ji Hua. Identitas dan status mereka sempat menjadi lelucon. Zen Ren Ji Hua mengirim orang yang lebih tua ke setiap sekte. Sederhananya, mereka membantu mengelola sekte. Faktanya, para pemimpin dan tetua asli dari masing-masing sekte tidak memiliki hak untuk berbicara di depan para tetua sekolah Ji Hua. Jika mereka menginginkan perlakuan yang lebih baik di aliansi Ji Hua, mereka harus berjuang sendiri. Kini, mereka bisa diapresiasi oleh Zen Ren Ji Hua, meningkatkan bakatnya, dan memperpanjang umurnya. Ini adalah kesempatan yang hanya bisa didapat oleh banyak tetua yang tidak memiliki banyak nyawa lagi secara kebetulan. Batuk-batuk, batuk-batuk. Pada saat ini, sesosok tubuh yang mengejutkan tiba-tiba berjalan perlahan ke dalam kedai teh. Itu adalah seorang wanita tua dengan hampir seluruh rambutnya rontok. Punggungnya bungkuk dan dia bersandar pada tongkat penyangga berkepala ular. Kepala ular dikeruk berwarna hijau pucat dan seperti aslinya, seperti ular sungguhan. Ia bahkan mengeluarkan lidah merahnya. Wajah wanita tua itu mengerut dan dia tidak bisa berhenti batuk. Dia tampak seperti seseorang yang baru saja keluar dari peti mati. Saat dia masuk ke kedai teh, seolah-olah kedai teh itu tiba-tiba berubah dari musim semi ke musim dingin. Semua orang merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Manusia yang tidak memiliki kultivasi bahkan menggigil. Itu adalah snake Lady Jade. Mengapa monster tua ini, seorang kultivator lepas yang penyendiri, ada di sini? Dikatakan bahwa ketika penganut Tao King Song memintanya untuk keluar dari pengasingan, dia ditolak mentah-mentah. Tingkat kultivasinya tampaknya setara dengan penganut Tao King Song. Dia berada di alam Jin dan tingkat sembilan. Mungkinkah dia juga ada di sini untuk pembersihan sum-sum sen Renji Hua? Para penggarap di kedai teh semuanya berbisik dan menunjuk ke arah snake Lady Green. Snake Lady Jade bahkan tidak melihat yang lain. Dia perlahan berjalan dengan tongkatnya dan duduk di depan meja kosong. Pelayan di kedai teh adalah manusia biasa. Dia telah menerima begitu banyak kultivator hari ini dan gemetar ketakutan. Sekarang setelah orang lain menjadi tenang, dia sangat ketakutan. Dong! Segera setelah itu, kruk yang berat itu menyentuh tanah. Orang lain masuk ke kedai teh. Orang ini adalah seorang lelaki tua dengan kulit kemerahan. Kulitnya kemerahan dan dia bersemangat. Jika bukan karena rambutnya yang putih, orang tidak akan bisa mengatakan bahwa dia sudah tua. Kruk di tangannya berwarna merah darah. Ada kepala naga di tongkatnya, tampak perkasa dan mendominasi. Setelah lelaki tua itu masuk ke kedai teh, suhu di sekitarnya mulai menghangat, secara bertahap menekan rasa dingin yang dibawa oleh snake Lady Jade. Itu Adipati naga merah. Dia di sini juga. Duke Red Dragon dan snake Lady Jade dikenal sebagai pahlawan condor di dunia budidaya. Tapi ku dengar mereka berdua pernah berkonflik lebih dari 10 tahun lalu. Sudah mencapai titik hidup dan mati. Akankah mereka bertengkar setelah bertemu di sini hari ini? Kultivasi kedua orang ini tidak dibawa penganut Tao King Song dan Zen Ren Ji Hua selama periode jindan. Aura Duke Red Dragon adalah kebalikan dari aura snake Lady Jade. Dia memiliki aura maskulin yang kuat, sangat kontras dengan aura Yin jahat snake Lady Jade. Tangan snake Lady Jade yang gemetar mengangkat cangkir teh. Tangannya tidak bisa berhenti gemetar. Setengah dari tehnya terciprat, tetapi setiap tetes teh melayang di udara. Kemudian, teh itu tiba-tiba berbalik dan terbang menuju Duke Red Dragon. Tidak ada yang mengira snake Lady Jade akan langsung menyerang Duke Red Dragon. Tapi Duke Red Dragon bahkan tidak bergerak. Teh berubah menjadi uap sebelum mencapai tubuhnya. Wanita tua, kita sudah tidak bertemu selama lebih dari 10 tahun, apakah ini caramu menyapaku? Suara Duke Red Dragon terdengar nyaring dan jernih seperti guntur. Dibandingkan dengan aura Yin snake Lady Jade, dia memberikan kesan yang lebih baik kepada orang-orang. Sepertinya kamu tidak punya banyak waktu lagi. Suara snake Lady Jade sangat tidak menyenangkan, seperti seseorang sedang menggunakan kuku jarinya untuk menggaruk meja. Ya, sepertinya aku harus masuk ke peti mati sebelum kamu. Duke Red Dragon tidak menunjukkan ekspresi marah. Duke Red Dragon tampak sehat dan bugar. Bagaimana dia terlihat seperti orang yang akan mati? Jika ada orang yang akan mati, pastilah wanita ular bungkuk itu yang bahkan tidak bisa memegang tehnya dengan benar. 114. Kamu hanyalah tumpukan tulang busuk, dan kamu masih mengharapkan jihua yang sempurna untuk membersihkan meridianmu. Wanita ular tertawa. Saat dia tertawa, wajahnya mengerut seperti bunga kerisan yang jelek. Orang tidak tega melihatnya. Bukankah kamu sama? Duke Red Dragon tertawa terbahak-bahak. Senyumnya cerah dan cerah. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang sekarat. Sebaliknya, dia tampak seperti tetangga yang ramah, membuat orang merasa dekat dengannya. Saya ingat sebelum jihua yang sempurna melangkah ke dunia kultifasi, dia ingin menjadikan Anda sebagai tuannya. Dia berlutut selama tiga hari tiga malam, tetapi Anda mengusirnya karena menurut Anda dia terlalu lembut. Sekarang, keadaan telah berubah. Murid yang tidak Anda inginkan saat itu telah menjadi jiwa baru lahir yang tinggi dan perkasa, dan Anda masih berani memohon padanya. Wanita ular mendengus. Semua orang menatap dengan mata terbuka lebar, jihua yang sempurna ingin mengambil adipati naga merah sebagai tuannya saat itu tetapi ditolak. Sekarang status perfected jihua sudah sangat tinggi, usus Duke Red Dragon mungkin berwarna hijau karena penyesalan, bukan? Jika Duke Red Dragon setuju untuk menerima perfected jihua saat itu, dia akan menjadi Master Naschen Sol sekarang, statusnya akan sangat tinggi. Dulu aku salah, tapi sekarang aku bersedia tunduk padanya, dia seharusnya memberiku sedikit muka, bukan? Sedangkan bagi Anda, penganut Tao King Song pernah meminta Anda keluar dari pengasingan, tetapi Anda mengusirnya, bukankah Anda merasa menyesal sekarang? Duke Red Dragon juga menemukan tempat duduk dan duduk, tangannya melepaskan tongkatnya, tetapi tongkat itu tetap di tempat yang sama, tidak bergerak sama sekali. Keduanya awalnya adalah pasangan kultivasi terkenal di dunia kultivasi, namun karena alasan tertentu, mereka menjadi musuh, setiap kali satu sama lain melakukan sesuatu, yang lain akan ikut campur dan melakukan sesuatu yang sama sekali berbeda. Keduanya selalu ingin membunuh satu sama lain, tetapi tingkat kultivasi mereka sama, tidak satu pun dari mereka dapat membunuh satu sama lain. Dengan demikian, ketika keduanya bertemu, mereka akan saling membeberkan kelemahan masing-masing, sebelum mereka memiliki kepercayaan diri untuk membunuh satu sama lain, mereka tidak akan mudah bergerak. Kamu adalah orang yang sombong. Saat itu, kamu meremehkan guru Jiu Hua yang tercerahkan. Sekarang dia telah mencapai tubuh sejati jiwa yang baru lahir, kamu di sini untuk bergabung dengannya. Kamu benar-benar tidak tahu malu, ejek nenek biular dengan sedih. Duker Red Dragon menggelengkan kepalanya, semua manusia takut mati, apa yang perlu ditakuti dalam hidup. Jika pendeta Jiu Hua benar-benar dapat membersihkan meridianku dan membiarkanku hidup beberapa tahun lagi, bekerja untuknya bukanlah masalah besar. Bukankah Anda juga di sini untuk mencari perlindungan pada pendeta Jiu Hua? Mereka berdua mendiskusikan hal ini seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar mereka, tidak menghindari kenyataan bahwa mereka akan segera mati. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya. Bahkan jika umur mereka tidak banyak lagi, itu lebih dari cukup untuk membunuh semua orang yang hadir. Jika penganut Tau Jiu Hua menggunakan esensi sejati jiwa baru lahirnya untuk memperpanjang masa hidup mereka, maka bergabungnya kedua orang ini ke dalam aliansi Jiu Hua akan menjadi pukulan telak bagi aliansi Pohon Pinus. Coba pikirkan, keduanya adalah eksistensi yang sebanding dengan penganut Tau King Song dan pendeta Jiu Hua di masa lalu. Bagaimana mungkin penganut Tau King Song dan pendeta Jiu Hua tidak menerima mereka? Dulu, mereka tidak bisa mengundang dua orang ini, tapi sekarang, mereka bahkan tidak perlu mengundangnya. Kedua orang ini otomatis datang mencari perlindungan. Lady Jadesnake mengungkapkan senyuman sinis, saya di sini bukan untuk mencari perlindungan, saya di sini untuk melihat betapa pengecutnya Anda berlutut di depan orang yang Anda ejek di masa lalu. Anda belum pernah menundukkan kepala kepada siapapun seumur hidup Anda, tetapi berlutut di depan pendeta Jiu Hua adalah sesuatu yang saya tidak sabar untuk melihatnya. Haha, hidup tidak dapat diprediksi. Aku telah mengangkat kepalaku tinggi-tinggi sepanjang hidupku, senang sekali merasakan perasaan menundukkan kepalaku sesekali. Selain itu, tidak memalukan untuk menundukkan kepalaku di depan Naschen Soul True Essence. Lagi pula, dia berlutut di depanku selama tiga hari tiga malam, kan? Saya punya sesuatu untuk dibanggakan. Kata Adipati Naga Merah terus terang. Muyu melihat mereka berdua bertengkar. Dengan persepsinya tentang kekuatan hidup, dia bisa merasakan bahwa Duke Red Dragon yang maskulin ini tidak punya waktu beberapa bulan lagi untuk hidup. Metode budidaya Duke Red Dragon mungkin tidak dapat dipisahkan dari Yang Ki yang maskulin. Dia menggunakan kekuatan hidupnya sendiri untuk mempertahankan Yang Ki yang maskulin, dan sekarang, dia tidak memiliki banyak kekuatan hidup yang tersisa. Adapun wanita tua yang murung, dia tampak seperti memiliki satu kaki di kuburan dan akan jatuh bersama embusan angin. Namun nyatanya, Yin Yang Ki di tubuhnya memperlambat hilangnya kekuatan hidupnya. Ketika terlalu banyak Yin Yang Ki dikumpulkan, itu akan menghasilkan Ki kematian. Seseorang dengan Ki kematian yang terlalu banyak akan menjadi orang mati. Wanita tua ini setara dengan mayat berjalan, tapi dia mengandalkan Ki kematian untuk bertahan hidup dan menyimpan kekuatan hidupnya. Mu Yu secara konservatif memperkirakan bahwa wanita tua ini dapat hidup selama 5 hingga 6 tahun. Orang tua, aku memotong kejantananmu dengan tanganku sendiri, tetapi Yang Ki-mu masih sangat kuat, kamu pasti telah menyedot Yang Ki banyak pria, kan? Wanita tua itu berkata dengan datar. Apa? Begitu wanita tua itu mengatakan ini, semua orang menjadi gempar. Duker Red Dragon ini adalah pria yang sangat maskulin, namun dia tidak memiliki benda itu. Pantas saja suami dan istri saling bermusuhan, Duker Red Dragon mungkin ingin memotong Lady Jade Snacket ini menjadi beberapa bagian. Saking kejamnya wanita tua ini, ia malah memotong kejantanan suaminya. Apa yang suaminya lakukan padanya sehingga dia melakukan hal seperti itu? Oh benar, aku masih memiliki kejantananmu. Jika Anda bersujud kepada saya, saya akan mengembalikannya kepada Anda, mungkin saya bahkan bisa memasangnya kembali. Pokoknya kamu sudah merendahkan martabatmu, kamu tidak perlu pamer di depanku. Lady Jade Snacket mengetuk tongkat berkepala ularnya, dan tongkat berkepala ular itu tiba-tiba mengeluarkan sesuatu. Semua orang melihat lebih dekat dan segera merasakan rambut mereka berdiri tegak. Daerah bawah mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menegang ketika mereka melihat wanita tua itu dengan mata yang aneh. Wanita tua ini benar-benar tidak normal. Bahkan sekarang, dia masih bisa menjaga benda itu tetap utuh. Duker Red Dragon akhirnya berhenti tersenyum, wajahnya sangat gelap, dan tongkat di sampingnya mulai bergetar. Bagi seorang pria, tidak memiliki benda itu adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Dia, Adipati Naga Merah, terkenal di dunia kultifasi, namun martabatnya sebagai laki-laki dihancurkan oleh istrinya sendiri, apalagi mengatakannya di depan umum. Tidak ada seorang pun di dunia kultifasi yang mengetahui hal ini, tetapi sekarang, semua orang di kedai teh mendengarnya. Wanita tua, tahukah kamu bahwa semua orang di kedai teh akan membayar dengan nyawa mereka karena perkataanmu? Kata Adipati Naga Merah dengan sungguh-sungguh. Bayar dengan nyawa mereka. Ekspresi semua orang berubah saat mendengar ini. Mereka semua ada di sini untuk melihat bagaimana Jihua yang sempurna akan memilih pengawal intinya, hanya kebetulan mereka berakhir di kedai teh ini. Mereka tidak menyangka akan mendengar rahasia duke Naga Merah yang terkenal itu. Ketika mereka mendengar berita ini, mereka ingin menganggapnya sebagai lelucon dan memberitahu teman-teman mereka nanti, tetapi duke Red Dragon sepertinya tidak mau memberi mereka kesempatan. Apa hubungannya kematian mereka denganku? Biarkan beberapa pria hidup, saya akan membantu Anda membunuh mereka, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan wanita. Lady Jadesnake melihat sekeliling perlahan, ada lebih dari 20 orang di kedai teh, kebanyakan dari mereka adalah kultifator laki-laki, hanya 4 atau 5 yang merupakan kultifator perempuan, dia cukup puas dengan ini. Semua orang berdiri, mereka memandang duke Red Dragon dengan waspada. Duke Red Dragon telah mengatakan bahwa dia akan membunuh mereka semua. Orang-orang ini mengetahui rahasia duke Red Dragon, bagaimana duke Red Dragon bisa membiarkan mereka hidup. Dengan budidaya lapisan ke-9 inti emas duke Red Dragon saat ini, membunuh mereka hanyalah masalah melambaikan tangannya. Naga Merah Senior, ini tidak ada hubungannya dengan kami, kami tidak mendengar apapun, tolong Naga Merah Senior. Sebelum satu orang dapat menyelesaikan kalimatnya, dia tidak dapat berbicara lagi, tongkat berkepala naga telah menembus tenggorokannya, merenggut nyawanya dalam sekejap mata. Pergi. Semua orang segera melarikan diri ke segala arah, tetapi tindakan Adipati Naga Merah sangat cepat, tongkat kepala naga itu seperti pedang hantu yang menuai kehidupan, terjalin di kedai teh seperti hantu dewa kematian, menuai kehidupan demi kehidupan. Brengsek. Muyu membenci situasi seperti ini di mana dia membunuh orang secara acak, sebelum dia bisa melakukan apapun, Tian Ran sudah menariknya dan menghilang dari kedai teh. Seketika, kedai teh yang ramai beraktifitas dipenuhi darah, seluruh kedai teh menjadi neraka berdarah, hanya teh di atas meja yang masih mengepul. Sudah kubilang, tinggalkan beberapa untukku. Wanita tua itu sedikit kecewa, tidak ada darah sama sekali di tubuhnya, tongkat berkepala ular juga telah menelan benda itu kembali. Bukankah aku meninggalkan tiga untukmu? Duke Red Dragon melirik pria parubaya berpakaian preman yang duduk di sudut, serta seorang pemabuk yang tidur di atas meja, dan seorang wanita parubaya cantik memandang keluar jendela dengan bingung. Ketiganya tidak bergerak dari awal hingga akhir, seolah kematian orang-orang di sekitar mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. Dewa liar liurutian, saudara ketujuh pemabuk, dan peribunga, saya tidak yakin akan menang. Bagaimana kabarmu? Wanita tua itu tersenyum pahit saat dia menyapa mereka. Sebuah kedai teh biasa sebenarnya menyembunyikan lima ahli tahap jin dan lapisan surgawi ke sembilan. Dua orang benar-benar lolos. Ekspresi Duke Red Dragon berubah, kehilangan dukungan dari suaminya adalah rahasianya, dia adalah orang yang sangat peduli dengan wajahnya. Hari ini, ketika wanita ular mengungkapkannya, dia ingin membunuh semua orang dan membiarkan rahasia ini tenggelam ke dasar, tetapi dia tidak dapat membunuh beberapa dari mereka, dua di antaranya bahkan melarikan diri. Di gang kecil Kota Yi, Tian Ran dan Muyu muncul. Muyu sedikit tertekan, dia tahu dia tidak bisa menghentikan Duke Red Dragon membunuh orang, tapi dia tidak suka perasaan menyaksikan nyawa diambil. Maaf, kakak Muyu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ada dua orang jiwa yang baru lahir di Kota Yi, mereka akan merasakanku jika aku melakukan sesuatu. Tian Ran berkata dengan perasaan bersalah, dia mengira Muyu marah padanya. Begitu banyak orang yang akan dibunuh hanya karena mereka mengetahui rahasia Adipati Naga Merah, Tian Ran bisa saja menghentikan mereka, tetapi dia merasakan Gui Suanyu dan Daois Jihua saat dia datang ke Kota Yi, jadi dia tidak berani bertindak gegabuh. Muyu menggelengkan kepalanya, tidak perlu meminta maaf, kita tidak dapat ditemukan. Adipati Naga Merah dan Nyonya Ular, pasangan ini telah melakukan segala jenis kejahatan, mereka kejam dan saling membunuh, bagaimana mungkin ada orang yang begitu kejam di dunia ini. Ayo cari tempat tinggal, mari kita lihat mengapa Daois Jihua memilih penjaga inti aliansi. Muyu samar-samar merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Jika Daois Jihua ingin memilih penjaga, dia bisa mengumpulkan semua penjaga aliansi Jihua selama periode jindan dan memilih satu per satu. Para penjaga aliansi Jihua harus setia kepada aliansi Jihua, yang merupakan pekerjaan yang dapat dipenuhi oleh banyak ketua dan tetua vaksi. Namun, Jihua imortal mempermasalahkannya, menarik begitu banyak monster tua yang telah hidup dalam pengasingan untuk waktu yang lama. Apakah ini murni untuk memperluas pengaruhnya? Perlu dicatat bahwa meskipun para guru pertapa ini tidak berani bertindak gegabuh karena prestis se-imortal Jihua, mereka memilih untuk hidup dalam pengasingan karena mereka tidak ingin terlibat dalam perselisihan di dunia budidaya. Tidak ada yang menyangka bahwa sudah ada 6 atau 7 lapisan surgawi inti emas ke-9 dan 10 monster tua lapisan surgawi inti emas ke-8 berkumpul di kota Yi. Orang-orang ini pernah menjadi tokoh terkenal di Pegunungan Moyun, namun perlahan-lahan mereka menghilang. Semua orang berpikir bahwa mereka sudah berada di dalam peti mati mereka, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Jihua yang sempurna sedang memilih penjaga inti aliansi, dan bahwa dia secara pribadi akan membantu mereka membersihkan meridian mereka dan memperpanjang umur mereka, mereka semua merangkak keluar dari peti mati mereka dan datang untuk mencari perlindungan. 6 atau 7 tokoh lapisan surgawi ke-9 inti emas ini, jika beberapa dari mereka ingin mendirikan sekte mereka sendiri, mereka tidak akan kalah dari penganut Tao King Song dan Jihua yang disempurnakan. Namun, mereka tidak memiliki kemampuan manajemen dari King Song Tao dan Perfected Jihua, dan juga karena sifat damai mereka, mereka tidak bersaing dengan King Song Tao dan Perfected Jihua. Ada panggung penunjukan umum di pusat kota Yi, yang kali ini dibangun untuk pemilihan penjaga inti, dan dapat menampung beberapa ratus orang. Hari ini adalah hari di mana Perfected Jihua secara pribadi datang untuk memilih penjaga inti, dan hari itu ramai di pagi hari. Sudah ada lebih dari 100 kultifator periode jindan yang berdiri di tahap pengangkatan umum. Dengan banyaknya penggarap periode jindan yang berkumpul, tekanan yang sangat besar terpancar, menekan para penggarap tahap pendirian yayasan dan penyempurnaan Ki, menyebabkan jantung mereka berdebar-debar. Para penonton semuanya adalah penggarap tahap pendirian yayasan, dan sebagian besar dari mereka ingin melihat kejayaan Jihua yang disempurnakan. Ratusan pembudidaya periode jindan yang berdiri di sana sudah seperti matahari di langit, sangat sombong. Kapan semua orang melihat lebih dari 100 kultifator periode jindan muncul pada saat yang bersamaan? Itu duke naga merah kan? Mengapa snake Lady Green tidak ada di sini? Ku dengar pada hari mereka datang, semua orang di rumah teh dibunuh oleh mereka. Aku tidak tahu kenapa, tapi duke Red Dragon tidak terlihat seperti orang jahat. Itu Dewa Gila Liu Rutian, kan? Saya mendengar bahwa 20 tahun yang lalu, dia menggunakan pedang gila untuk melawan King Song Tao selama 3 hari 3 malam, dan akhirnya berakhir seri. 20 tahun telah berlalu, mengapa dia masih terlihat muda? Dari segi penampilan, apakah dia semuda peribunga? Peribunga adalah yang tertua di antara mereka, kan? Tujuh tua pemabuk yang mendengkur sambil berdiri adalah yang tertua. Mereka yang berpengetahuan sedang mendiskusikan monster-monster tua di atas panggung, sementara mereka yang bodoh mendengarkan dengan penuh perhatian. Master Tao Jiuhua tahap jiwa baru lahir telah menarik begitu banyak orang dari generasi tua. Jika orang-orang ini dapat dimanfaatkan oleh Master Daois Jiuhua, maka kekuatan aliansi Jiuhua akan segera melampaui kekuatan aliansi pohon pinus. Aura yang mengesankan tiba-tiba menyelimuti seluruh kota Yi. Aura ini sepenuhnya menutupi aura lebih dari 100 kultifator periode jindan. Itu menyelimuti tubuh setiap orang, menyebabkan hati setiap orang terasa seolah-olah ada batu yang terikat padanya. Pikiran mereka hampir tidak stabil. Semua orang sedikit terkejut. Mereka segera memahami bahwa Pendeta Jiuhua telah tiba. Selamat datang, Yang Mulia Jiuhua. Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak, tetapi penduduk kota Yi mundur seperti air pasang dan berlutut dengan hormat. Pemandangan itu sangat spektakuler. Pendeta Jiuhua sekarang adalah dewa dari aliansi Jiuhua. Penduduk kota Yi semuanya adalah bawahan aliansi Jiuhua, itulah sebabnya mereka sangat hormat. Lebih dari 100 pembudidaya jindan juga berlutut di tanah tanpa kecuali. Hanya tujuh monster tua dari lapisan surgawi ke-9 yang tidak berlutut. Mereka hanya membungko. Saat ini, mereka bukan anggota aliansi Jiuhua. Kecuali jika Pendeta Jiuhua dengan sengaja menekan mereka, mustahil bagi mereka untuk berlutut. Namun, Pendeta Jiuhua tidak melakukan hal tersebut. Pendeta Jiuhua mengenakan jubah yang indah dan mulia. Jubah merahnya berkibar tanpa angin, dan dia mengenakan mahkota tauis meemas ungu. Tubuhnya samar-samar memancarkan aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Dia seperti dewa, suci dan tidak bisa diganggu-gugat. Tidak ada yang berani mengangkat kepala untuk melihatnya. Mereka tidak berani melakukannya. Pendeta Jiuhua berdiri di atas panggung. Dia mengangguk sedikit dan berkata, Rekan-rekan tau, silakan bangkit. Saat itulah semua orang berdiri. Banyak orang memandang Pendeta Jiuhua dengan mata penuh fanatisme. Aura yang mulia jiwa yang baru lahir bagaikan matahari di langit, menyinari semua orang. Perasaan berdebar tadi telah hilang. Saat ini, tidak ada yang merasakan sedikitpun penindasan. Sebaliknya, mereka merasa nyaman secara jasmani dan rohani. Namun, mereka tidak berani bersikap tidak hormat sedikitpun. Ini adalah aura yang seharusnya dimiliki oleh seorang raja tertinggi. Sekarang Yumeng siap untuk bergerak, saya mengambil keselamatan dunia kultifasi sebagai tanggung jawab saya dan mendirikan aliansi Jiuhua. Namun, jika aliansi Jiuhua ingin mengembangkan kekuatan yang dapat bersaing dengan Yumeng, hanya mengandalkan saya saja tidak cukup. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mengembangkan 49 penjaga inti sebagai tulang punggung aliansi. Budidaya 49 orang ini harus dilakukan pada periode jindan. Saya akan menggunakan Naschen Sol Stage True Yuan saya untuk secara pribadi membersihkan otot dan sum-sum dari 49 orang ini, meningkatkan bakat mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, saya akan membimbing budidaya mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Ini juga akan memungkinkan mereka yang mendekati akhir masa hidup mereka untuk hidup selama 20 tahun lagi dengan bantuanku. Bersihkan otot dan sum-sum, tingkatkan budidayanya, dan hidup selama 20 tahun lagi. Segera setelah pendeta Ji Hua selesai berbicara, napas banyak orang di bawah panggung menjadi lebih cepat. Menjadi pengawal inti aliansi Ji Hua dengan perlakuan yang begitu murah hati sudah cukup untuk membuat banyak orang mengikuti pendeta Ji Hua kemana-mana. Bagi para lansia yang mendekati akhir masa hidup mereka, mereka bersedia melakukan yang terbaik meskipun mereka bisa hidup satu tahun lagi. Satu tahun bukanlah waktu yang lama, namun juga tidak singkat. Mungkin mereka bisa membuat terobosan dalam tahun ini. Bukankah itu berarti umur mereka akan bertambah? Namun, pendeta Ji Hua sebenarnya mengatakan bahwa dengan bantuannya, mereka dapat hidup selama 20 tahun lagi. Bagaimana mungkin orang tidak menjadi gila? Banyak orang benci karena mereka belum mencapai periode jindan dan tidak mampu menjadi salah satu dari 49 favorit. Adapun mereka yang telah mencapai periode jindan, mereka memandang pendeta Ji Hua dengan penuh semangat, berharap mereka cukup beruntung untuk dipilih oleh pendeta Ji Hua. Ketika kata-kata, 20 tahun lagi kehidupan, keluar dari mulutnya, bahkan monster tua di jindan tingkat 8 dan 9 pun terkejut. Harus diketahui bahwa hidup 20 tahun lagi adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui secara kebetulan. Bagi monster-monster tua tahap jindan ke-9, mereka berharap bisa menerobos ke tahap jiwa baru lahir sepanjang hidup mereka. Mereka tidak tahu batas penjara pengurungan abadi. Mereka hanya melihat bahwa pendeta Tao King Song dan pendeta Ji Hua telah berhasil menembus tahap jiwa baru lahir. Mereka berpikir bahwa jika mereka bisa mendapatkan bimbingan dari pendeta Ji Hua atau penganut Tao King Song, mungkin mencapai tahap jiwa baru lahir bukan lagi mimpi. Ini juga alasan mengapa monster tua dari tahap jindan ke-9 keluar dari pengasingan dan datang ke sini. Saya bersedia menggunakan esensi sejati jiwa baru lahir saya sendiri untuk membersihkan meridian semua orang dengan harapan setiap orang dapat mengambil tanggung jawab atas dunia sebagai miliknya. Sambil berjuang untuk hidup yang lebih panjang untuk diri mereka sendiri, Anda juga dapat membantu kami menghilangkan Yumon dan berkontribusi demi perdamaian umat manusia. Kata-kata pendeta Ji Hua tulus, seperti seorang kaisar yang peduli pada negara dan rakyatnya. Mendengar hal tersebut, banyak pemuda pemarah yang merasakan darahnya mendidih. Mereka tidak sabar untuk menemukan Ji Hua, memenggal kepalanya, dan meminta hadiah dari pendeta Ji Hua. Pendeta Ji Hua ini mengatakannya dengan sangat baik dan membuat takut orang-orang ini. Apa yang dia coba lakukan? Di ruang tamu sebuah restoran, Muyu dan Tianran mengintip melalui jendela kertas dan mengintip pemandangan di bawah. Mereka mencari di beberapa tempat sebelum menemukan tempat terbaik untuk mengintip. Adapun pemilik ruangan, dia mungkin turun ke bawah untuk memberi penghormatan kepada pendeta Ji Hua. Biarkan seseorang hidup 20 tahun lagi, hanya dia yang bisa mengatakan itu. Dia hanya bisa menipu katak-katak ini di dasar sumur. Jika seorang penggarap tahap jiwa baru lahir benar-benar memiliki kemampuan ini, maka semua penggarap di atas tahap jiwa baru lahir tidak harus mati. Tianran mengerutkan bibirnya. Namun, dia telah berhasil menarik begitu banyak kultifator tahap jin dan kedelapan dan kesembilan. Selama dia menggunakan mereka sebagai umpan, dia bisa memerintahkan orang-orang ini untuk memberi tekanan pada aliansi Pohon Pinus. Dia bahkan bisa memulai perang dan menyebabkan konflik antara dua aliansi. Pada saat itu, banyak orang akan mati. Bukankah orang-orang di gerbang neraka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan? Kata Mu Yu. Tidakkah kamu menebak bahwa pemuda berpakaian merah di belakang penganut Tao King Song juga berasal dari gerbang neraka? Kalau begitu, bukankah aliansi Pohon Pinus dan aliansi Ji Hua adalah milik mereka sendiri? Jika Anda ingin mereka bertarung, Anda tidak perlu mengalami banyak masalah. Beri saja perintah dan biarkan mereka bertarung. Tidak ada yang berani melanggar perintah Pendeta Ji Hua dan penganut Tao King Song, bukan? Kata Tian Ran. Orang-orang di Pegunungan Moyun bukanlah orang bodoh. Jika Anda tidak memperparah konflik antara kedua aliansi dan membuat mereka bertarung tanpa alasan, siapa yang akan melakukan yang terbaik? Saat ini, semua orang masih memikirkan kehancuran sekte mereka. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun karena budidaya Tao King Song dan Pendeta Ji Hua. Mereka sedikit banyak memiliki kebencian di hati mereka. Penganut Tao King Song dan Pendeta Ji Hua tentu saja harus membeli hati orang-orang terlebih dahulu. Mereka harus memperkuat aliansinya sendiri dan membuat rakyatnya setia pada aliansinya. Dengan cara ini, mereka akan bekerja lebih keras untuk membunuh orang demi aliansi mereka di masa depan. Faktanya, Mu Yu tidak yakin apakah orang-orang di belakang Pendeta Tao King Song dan Pendeta Ji Hua benar-benar berasal dari gerbang neraka. Tian Ran hanya mengetahui bahwa orang di belakang fator jiwa baru lahir bernama Gui Suanyu dari gerbang neraka. Namun, Mu Yu tidak tahu apa-apa tentang pemuda berpakaian merah itu. Tian Ran tidak tahu siapa pemuda berpakaian merah itu. Kalian masing-masing calon, majulah satu per satu. Saya pribadi akan memilih Anda. Pertama-tama, saya tidak memilih berdasarkan kultivasi, usia, atau latar belakang Anda. Yang saya pedulikan adalah apakah Anda masing-masing layak jika saya menggunakan esensi sejati saya untuk membersihkan meridian dan sum-sum Anda, dan apakah Anda memiliki kemampuan untuk meningkatkan wilayah Anda. Oleh karena itu, meskipun kultivasi Anda berada di lapisan surgawi pertama dari alam inti emas, saya mungkin masih menerima Anda. Kata-kata pendeta Ji Hua menyela diskusi antara Mu Yu dan Tian Ran. Mu Yu sekali lagi memandang pendeta Ji Hua untuk melihat bagaimana dia akan memilih kandidat. Setelah pendeta Ji Hua selesai berbicara, orang-orang yang budidayanya berada di bawah periode Jin dan segera menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Mereka berpikir bahwa mereka tidak memiliki peluang sama sekali dibandingkan dengan lapisan surgawi ke-9 dan ke-8 dari alam inti emas. Kata-kata pendeta Ji Hua sepertinya memberi mereka pil yang menenangkan. Karena pemilihannya tidak didasarkan pada budidaya, usia, atau latar belakang, bukankah itu berarti mereka semua memiliki kesempatan yang sama. Lapisan surgawi ke-8 dan ke-9 dari alam inti emas tidak akan menjadi yang teratas. Semua orang di zaman Jin dan mengangkat kepala dan membusungkan dada. Wajah mereka serius dan mata mereka penuh rasa hormat ketika mereka memandang pendeta Ji Hua di atas panggung. Mereka berusaha untuk menunjukkan sisi terbaik mereka kepada pendeta Ji Hua dan kemudian menjadi salah satu dari 49 orang yang beruntung dipilih oleh pendeta Ji Hua. 116. Pendeta Ji Hua duduk dengan tenang di singgah sana yang diukir dari batu giyok merah, seperti seorang kaisar tertinggi, menghadap semua orang. Semua kultifator periode Jin dan berbaris dengan tertib, memandang pendeta Ji Hua di tangga. Orang pertama yang berjalan ke atas adalah seorang kultifator parubaya di tahap surgawi ke-2 dari alam inti emas. Dia berlutut di depan imortal Ji Hua dengan ekspresi hormat dan penuh harap di wajahnya, berharap dia bisa menjadi salah satu dari 49 favorit. Pendeta Ji Hua mengulurkan tangannya dan menempelkannya ke kepalanya. Cahaya kemasan menyelimuti kultifator parubaya, cahaya kemasan bersinar dengan tekanan samar, membungkusnya di dalamnya. Semua orang menatap ke arah kultifator parubaya, hanya untuk melihatnya memejamkan mata, seluruh tubuhnya tampak sedikit gugup, dan kemudian sedikit rasa sakit tampak muncul di wajahnya, tetapi dia tidak berani menunjukkannya, mengatupkan giginya. Dan gigih. Setelah beberapa saat, cahaya kemasan di tubuh kultifator parubaya menghilang, wajahnya sedikit pucat, dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Pendeta Ji Hua menganggup dan berkata, kondisi fisik Anda memenuhi persyaratan saya, berdiri di sebelah kiri. Orang itu sangat gembira, buru-buru mengucapkan terima kasih, dan kemudian dengan hormat berdiri di sebelah kiri Pendeta Ji Hua. Semua orang tidak tahu apa yang sedang diuji oleh Pendeta Ji Hua, tetapi ketika mereka melihat bahwa orang pertama yang melewatinya hanya berada di lapisan kedua periode jindan, para pembudidaya periode jindan dengan budidaya lebih rendah segera tersenyum. Meskipun cahaya kemasan yang dipancarkan oleh Pendeta Ji Hua tampak sangat menindas, orang itu tampaknya tidak menderita luka apapun, jadi tidak ada yang mempedulikannya. Kamu tidak bisa, kata Pendeta Ji Hua kepada orang kedua yang berada di lapisan kelima periode jindan. Wajah orang itu menunjukkan kekecewaan yang luar biasa, tapi juga sedikit tidak yakin. Orang pertama yang berada di lapisan kedua periode jindan bisa lewat, mengapa dia yang berada di lapisan kelima periode jindan tidak bisa lewat. Namun, dia tidak berani bertanya, dan hanya bisa pergi dengan sedih. Pendeta Ji Hua ini membuat semua orang yang diuji berlutut di hadapannya, sungguh gaya yang hebat. Saya hanya tidak tahu apa yang dia uji. Muyu mengerutkan kening. Status Ji Hua yang sempurna di dunia kultifasi sudah sangat mulia. Sekarang setelah dia mencapai tubuh sejati dari jiwa yang baru lahir, dia telah menjadi eksistensi seperti dewa. Bahkan tetua sekte yang arogan itu bersedia berlutut di depan Pendeta Ji Hua. Pendeta Ji Hua hanya menggunakan tangannya untuk menyentuh kepala setiap orang, seolah-olah dia merasakan sesuatu di tubuh setiap orang, tetapi dia tidak tahu apa sebenarnya itu. Di bawah naungan cahaya keemasan, orang-orang yang diuji tampak seolah-olah mereka telah bertarung selama 300 ronde dengan seseorang. Mereka terlihat sedikit kelelahan, tapi selain itu, tidak ada yang istimewa. Saya tidak yakin, Pendeta Ji Hua seharusnya mencari seseorang untuk gerbang neraka. Tian Ran juga bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Pendeta Ji Hua. Cahaya keemasan itu sebenarnya bukan dipancarkan oleh Pendeta Ji Hua, melainkan sebuah cincin di tangannya. Namun, Tian Ran belum pernah melihat cincin itu sebelumnya. Siapa yang dia cari? Mu Yu bingung. Bukankah orang-orang dari gerbang neraka datang ke Pegunungan Moyun untuk mencari Jian Ying Chen Feng? Sekarang Pendeta Ji Hua sudah mengetahui bahwa Jian Ying Chen Feng adalah ketua sekte dari sekte debu jatuh, siapa lagi yang dia cari? Lebih dari 40 kultifator inti emas telah diuji oleh Pendeta Ji Hua. Di antara mereka, hanya 10 yang lolos persyaratan. 10 orang ini memiliki usia yang berbeda-beda. Beberapa dari mereka baru berusia sekitar 40 tahun, sementara yang lain tampak berusia 70 atau 80 tahun. Rambut mereka semuanya putih, dan usia mereka sudah melewati 70 tahun. Meskipun mereka semua berada di tahap inti emas, budidaya mereka tidak merata, dan sulit untuk melihat kesamaan apa yang mereka miliki. Salam, Yang Mulia, Duke Red Dragon berjalan maju dan membungkuk sedikit. Begitu Duke Red Dragon berjalan ke depan, banyak orang terdiam dan memandang Duke Red Dragon dengan sikap menonton pertunjukan yang bagus. Duke Red Dragon adalah seorang kultifator tunggal yang terkenal di dunia kultifasi. Kultifasinya luar biasa dan dia sudah berada di lapisan surgawi inti emas ke-9. Mereka yang mengetahui tentang cacat tubuhnya semuanya dibunuh olehnya di kedai teh. Jadi, tidak ada yang tahu apa yang terjadi hari itu. Semua orang tahu bahwa budidaya Adipati Naga Merah sebanding dengan mantan penganut Tao King Song dan Pendeta Ji Hua. Dia secara alami adalah bakat yang langka. Faktanya, jika dia ingin mendirikan sekte sendiri, Pegunungan Moyun tidak hanya didominasi oleh Sekolah King Song dan Sekolah Ji Hua. Jika dia bisa ditundukkan oleh Pendeta Ji Hua, dia pasti akan menjadi tangan kanan Ji Hua. Pendeta Ji Hua mengangkat kepalanya dan menatap Duke Red Dragon. Dia tiba-tiba tersenyum, bukankah ini Senior Duke Red Dragon? Dengan kepribadian Senior Duke Red Dragon, mengapa dia datang ke sini? Senior, ini membuat semua orang merasa aneh. Itu juga sangat mengecewakan bagi Duke Red Dragon. Sebenarnya, banyak orang di dunia kultifasi yang mengetahui masalah lalu Pendeta Ji Hua. Saat masih muda, Ji Hua ingin menjadi murid Adipati Naga Merah. Sayangnya, Adipati Naga Merah sangat berpengaruh di dunia budidaya saat itu dan meremehkan Ji Hua. Dia menolak untuk menerimanya sebagai murid. Kini setelah Pendeta Ji Hua menjadi orang yang tangguh, Adipati Naga Merah datang bergabung dengan Pendeta Ji Hua. Ini adalah masalah yang cukup menarik. Yang mulia terlalu baik, di dunia kultifasi, yang kuat dihormati. Saya tidak bisa menerima, senior, ini. Yang mulia terkenal, saya tentu berharap dengan budidaya inti emas lapisan ke-9 saya, saya dapat membantu yang mulia dan berkontribusi pada perdamaian umat manusia. Duke Red Dragon berkata dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong. Dia dengan sengaja menyebutkan bahwa dia berada di alam inti emas tingkat 9. Di mata banyak orang, kata, alam inti emas tingkat ke-9, memiliki bobot yang besar. Meskipun Immortal Ji Hua adalah seorang kultifator tingkat jiwa baru lahir, dia tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Jika dia memiliki seseorang di alam inti emas tingkat 9 yang melakukan sesuatu untuknya, dia tentu saja tidak akan menolak ahli seperti itu. Pendeta Ji Hua mengelus janggut putihnya dan mengangguk, jarang sekali adipati naga merah begitu saleh. Tidak sia-sia saya ingin menjadi murid Anda ketika saya masih muda. Pendeta Ji Hua tidak menghindari masalah ini. Dengan kultifasinya saat ini, tidak ada yang berani bergosip tentang dia. Sekarang, orang yang bertinju lebih besar adalah bosnya. Saya berpikiran sempit dan tidak melihat potensi yang mulia. Saya harap yang mulia tidak menyalahkan saya. Ekspresi duke Red Dragon canggung. Dia memang diliputi penyesalan. Siapa yang mengira bahwa Pendeta Ji Hua, yang pernah dianggap remeh, ternyata memiliki prestasi yang jauh di atasnya. Saat itu, dia buta dan menolak menerima Ji Hua sebagai muridnya. Kalau tidak, dia akan menjadi penguasa jiwa terhormat yang baru lahir sekarang. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dan tidak perlu mengkhawatirkan umurnya. Dia bisa membiarkan Pendeta Ji Hua menggunakan saripati jiwanya yang baru lahir untuk membersihkan meridian dan sum-sumnya. Karena Adipati Naga Merah Senior sangat perhatian, datanglah dan biarkan aku mengujimu. Pendeta Ji Hua tersenyum tipis. Senior duke Naga Merah mengerucutkan bibirnya. Dia berpikir bahwa dengan budidaya inti emas lapisan ke-9, Pendeta Ji Hua akan langsung membiarkannya lewat. Siapa yang tahu bahwa Pendeta Ji Hua tidak akan memberinya wajah apapun. Pendeta Ji Hua duduk jauh di atas. Jika Adipati Naga Merah ingin Pendeta Ji Hua mengujinya, dia harus berlutut di kakinya seperti orang lain. Mengingat kembali saat dia memamerkan kehebatannya, Pendeta Ji Hua bukanlah siapa-siapa. Bahkan jika Pendeta Ji Hua berlutut selama 3 hari 3 malam, dia tetap meremehkannya. Sekarang, tampaknya keadaan mulai berubah. Duke Red Dragon ini mungkin dipenuhi dengan penyesalan. Apakah menurut Anda dia akan berlutut? Sulit untuk mengatakannya. Duke Red Dragon adalah orang yang sangat sombong. Tidak ada yang pernah membuatnya berlutut. Banyak pembudidaya menunjukkan senyuman aneh saat mereka menunjuk ke arah Adipati Naga Merah. Banyak dari mereka mengira Adipati Naga Merah akan memilih pergi daripada berlutut. Bagaimanapun juga, Pendeta Ji Hua hampir menjadi muridnya. Tidaklah benar baginya untuk berlutut di hadapan muridnya. Ya, yang mulia. Yang tidak disangka semua orang adalah Duke Red Dragon adalah orang yang fleksibel. Dia langsung berjalan ke arah Pendeta Ji Hua dan berlutut. Dia berlutut di depan muridnya tanpa martabat apapun. Pendeta Ji Hua tersenyum dan menekankan tangannya ke kepala Adipati Naga Merah. Cahaya kemasan menyelimuti tubuh Duke Red Dragon. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dengan menyesal, Duke Red Dragon, sayang sekali tubuhmu tidak memenuhi persyaratan untuk pembersihan sum-sum. Pendeta Ji Hua tidak mau menerima Adipati Naga Merah. Ada keributan di bawah panggung. Duke Red Dragon pernah menolak Ji Hua. Sekarang, Pendeta Ji Hua sebenarnya juga menolak Adipati Naga Merah. Di mata banyak orang, ini jelas merupakan niat Pendeta Ji Hua. Dia ingin mempermalukan Duke Red Dragon dan mempermalukannya. Dia ingin Duke Red Dragon memahami betapa bodohnya keputusannya saat itu. Faktanya, meskipun Pendeta Ji Hua menolak Adipati Naga Merah, tak seorang pun akan mengatakan bahwa Ji Hua berpikiran sempit. Di hadapan kekuatan absolut, bahkan jika Pendeta Ji Hua membunuh Adipati Naga Merah, wajar baginya untuk membalas dendam. Meskipun Duke Red Dragon adalah seorang kultifator lapisan inti emas ke-9, dia bukan satu-satunya di sini. Ada beberapa penggarap inti emas lapisan ke-9 lainnya yang hadir. Jadi, menolak Duke Red Dragon bukanlah masalah besar. Adipati Naga Merah tercengang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya, Yang mulia, apa maksud Anda? Saya seorang kultifator lapisan inti emas ke-9. Tidak bisakah saya membandingkannya dengan junior lapisan pertama inti emas? Pendeta Ji Hua tersenyum, orang yang saya pilih harus memiliki tubuh yang kuat. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menahan pembersihan sum-sum. Saya tidak menargetkan Anda, hanya saja Anda tidak memenuhi persyaratan. Duke Naga Merah mengertakkan gigi. Sebelum dia datang, dia sudah bersiap untuk dipermalukan oleh Pendeta Ji Hua. Namun, dia selalu berpikir bahwa dengan budidaya inti emas lapisan ke-9, pengaruhnya di dunia budidaya akan sangat besar. Karena itu, Pendeta Ji Hua tidak akan melakukan apapun padanya. Dia tidak menyangka Pendeta Ji Hua akan menolaknya secara langsung dan mempermalukannya di depan banyak orang. Yang mulia, mohon berikan kesetiaan orang rendahan ini dan izinkan orang rendahan ini menebus kesalahan saya di masa lalu. Duke Naga Merah bersujud. Jika ada waktu lain, dia akan mendengus dingin dan pergi. Namun, umurnya tidak banyak tersisa. Dia hanya punya waktu beberapa bulan lagi. Jika Pendeta Ji Hua punya cara untuk memperpanjang umurnya hingga 20 tahun, dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Saya bukan orang yang tidak punya hati. Jika Anda ingin membicarakan masa lalu, Buar bisa datang ke kediaman Tuan Kota untuk menemukan saya. Berikutnya, seolah sengaja mengintimidasi Adipati Naga Merah, Pendeta Ji Hua melambaikan lengan bajunya dengan ringan dan Adipati Naga Merah diusir dari panggung tanpa perlawanan apapun. Wajah Duke Red Dragon memerah. Semua orang memandangnya dengan aneh seolah dia hanya bercanda. Terbukti, hidup itu penuh pasang surut. Saat ini, Pendeta Ji Hua mungkin mempunyai motifnya sendiri dalam menolak Adipati Naga Merah. Namun, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan hal buruk tentang Pendeta Ji Hua. Sebaliknya, mereka mengejek Adipati Naga Merah karena gagal mengenali Gunung Tai saat itu. Duke Red Dragon tidak berani bertindak di sini dan dengan cepat menghilang ke kerumunan. Pendeta Ji Hua ini bahkan tidak menginginkan Adipati Naga Merah yang merupakan lapisan inti emas ke-9. Tian Ran berkata dengan kaget, bahkan jika dia tidak memenuhi persyaratan, dia masih bisa mempertahankan Duke Red Dragon. Bukankah status seorang kultifator Jin dan lapisan surgawi ke-9 sangat tinggi di sini? Sudahkah kamu lupa? Umur Adipati Naga Merah tidak banyak lagi. Jika Anda tidak bisa memperpanjang umurnya, bagaimana Pendeta Ji Hua bisa melakukannya? Dia tahu bahwa meskipun dia menerima Duke Red Dragon, Duke Red Dragon pasti akan mati. Jika Adipati Naga Merah mati di samping Pendeta Ji Hua, semua orang akan meragukan kemampuan Pendeta Ji Hua untuk memperpanjang umur. Bukankah hal itu akan menyebabkan lebih banyak orang bergosip tentang dia? Kata Muyu. Selain Duke Red Dragon, Daois Ji Hua menerima para kultifator lainnya di lapisan surgawi ke-8 dan ke-9 dari alam inti emas. Dia menerima 56 orang, lebih banyak dari 49 orang yang dia rencanakan untuk diterima. Pendeta Ji Hua berkata bahwa dia akan menyaring 7 orang lagi di masa depan. Jadi, orang-orang yang terpilih ini tidak santai sama sekali. Apa bedanya dengan 50 orang ini? Muyu masih tidak mengerti. Suai kecil yang sedang tidur tiba-tiba berbicara, tidak bisakah kamu melihat. Di antara 56 orang ini, 47 memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. 117. Apa kekuatan jiwa? Muyu bertanya. Dia tidak menyangka siau suai, telur aneh ini, bisa melihat kelainan yang tidak bisa mereka deteksi. Tentang kekuatan jiwa, tuan mereka belum pernah menyebutkannya kepada mereka sebelumnya. Tian Ran menggelengkan kepalanya. Saya tidak begitu jelas tentang hal itu, tetapi saya mendengar dari orang-orang di sekte saya bahwa orang-orang di gerbang neraka mengembangkan kekuatan jiwa. Senjata ajaib mereka adalah jiwa si kembar. Coba pikirkan dan Anda dapat melihat betapa pentingnya kekuatan jiwa bagi mereka. Maksudmu Gui Suanyu akan membunuh orang-orang di zaman jindan ini? Muyu bertanya dengan ngeri. Membunuh begitu banyak orang di zaman jindan adalah peristiwa yang menggemparkan dunia. Sulit untuk mengatakannya. Kami di luar tidak berani membunuh orang-orang di pegunungan Moyun. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Formasi langit dan bumi akan memantau kami sepanjang waktu. Gui Suanyu tidak dapat menyingkirkannya. Tentang pembatasan formasi langit dan bumi. Orang-orang di gerbang neraka sangat jahat. Tian Ran tidak tahu banyak tentang mereka. Dia tidak tahu apakah mengekstraksi kekuatan jiwa seseorang akan membunuh mereka atau tidak. Tunggu aku di sini. Aku akan pergi ke Istana Tuan Kota untuk menanyakan situasinya secara diam-diam. Kata Tian Ran. Muyu hanya memiliki budidaya periode jindan. Pasti merepotkan membawa Muyu bersamanya. Tian Ran sudah memiliki banyak pengalaman dalam mengikuti Gui Suanyu. Jadi dia berencana untuk pergi sendiri dan melihat bagaimana Gui Suanyu akan menghadapi lebih dari 50 pembudidaya periode jindan. Muyu tidak keberatan, tapi setelah Tian Ran pergi, Muyu langsung pergi ke Istana Tuan Kota dengan Xiao Suai di pelukannya. Meskipun dia tidak memiliki budidaya tahap jiwa yang baru lahir, dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan kayu. Dia sudah mengintip Naschen Sol Stage 2 kali. Muyu membawa banyak akar kali ini. Dia berjalan mengitari City Lord Mansion dan akhirnya menemukan pohon willow tergantung di dinding dan memasuki City Lord Mansion. Di Istana Tuan Kota, dia tidak berani keluar dari pepohonan. Dia selama ini bergerak di bawah tanah dengan mengandalkan akar dan rumput. Akhirnya, dia mengetahui di mana Pendeta Jiuhua tinggal. Ketika Muyu tiba di luar kamar Perfected Jiuhua, dia melihat orang yang dikenalnya di halaman, sebenarnya Duke Red Dragon yang ditolak oleh Perfected Jiuhua. Pada saat ini, Naga Merah sedang berlutut di luar kamar Pendeta Jiuhua dengan wajah memerah. Sekarang, dia berada di ujung tali. Dia adalah orang yang takut mati. Agar bisa hidup lebih lama, dia menyerahkan martabatnya dan datang memohon kepada Pendeta Jiuhua untuk menyelamatkannya. Mereka yang dipilih oleh Pendeta Jiuhua sepertinya telah diatur ke halaman lain. Menurut para pelayan Istana Tuan Kota, Pendeta Jiuhua sedang beristirahat di ruangan ini. Jika Zenren Jiuhua masih ada di sini, orang-orang di periode Jindan seharusnya aman untuk saat ini. Berderak. Setelah beberapa waktu, Pendeta Jiuhua akhirnya membuka pintu dan keluar. Ketika dia melihat Duke Red Dragon, sedikit keterkejutan melintas di wajahnya, Senior Duke Red Dragon, apa arti dari upacara akbar ini? Adipati Naga Merah bersujud dan berkata, Yang Mulia, demi masa lalu, mohon selamatkan nyawa orang rendahan ini. Sekarang, orang rendahan ini akan mati, tapi aku belum membalas dendam, aku tidak rela mati seperti ini. Jika Yang Mulia bisa membiarkan orang rendahan ini hidup selama beberapa tahun, orang rendahan ini pasti akan melayani Yang Mulia dengan segenap hati dan jiwa saya. Pendeta Jiuhua tersenyum, Dulu, saya berlutut selama tiga hari tiga malam. Sekarang, Anda hanya berlutut selama satu jam. Anda ingin meminta sesuatu kepada saya, Anda harus memberikan sesuatu sebagai balasannya. Dengan tingkat pengembangan jiwanya yang baru lahir, Pendeta Jiuhua sudah mengetahui situasi Adipati Naga Merah saat ini. Ia bahkan mengetahui bahwa Duke Red Dragon bukanlah manusia sejati dari aura yang dipancarkannya. Energi rohnya jelas terlalu yang dan menyembunyikannya, tapi dia tidak mengeksposnya. Wajah Adipati Naga Merah memerah saat dia bersujud lagi, Yang Mulia, Orang rendahan ini buta saat itu, mohon maafkan saya karena telah menyinggung perasaan Anda. Pendeta Jiuhua mengelus janggutnya dan berkata, Saya bukan orang yang picik, tetapi jika Anda dapat melakukan sesuatu untuk saya, saya secara alami akan membantu Anda membersihkan meridian Anda dan membiarkan Anda hidup beberapa tahun lagi. Bukan tidak mungkin bagi saya untuk melakukannya membantumu membunuh wanita ular dan membalas dendam padamu. Kamu bahkan bisa menjadi laki-laki lagi. Apa, Yang Mulia, Yang Mulia, bisakah Anda? Adipati Naga Merah tercengang. Dia dibunuh oleh wanita ular yang kejam dan kehilangan benda yang diandalkan untuk menjadi seorang pria. Tidak peduli bagaimana dia mencari selama bertahun-tahun, dia tidak dapat membuat benda itu tumbuh kembali. Hal yang paling ingin dia lakukan dalam hidup ini adalah memotong wanita ular menjadi beberapa bagian untuk mendapatkan kembali martabatnya sebagai seorang pria. Namun tingkat budidaya nona ular setara dengannya, dia tidak bisa membalas dendam. Sekarang umurnya sudah tidak banyak lagi, dia datang untuk mencari bantuan dari Pendeta Jihua. Dia tidak menyangka Pendeta Jihua akan mengatakan bahwa dia bisa membantunya menjadi pria dewasa lagi. Ini adalah anugerah hidup baru baginya, bagaimana mungkin dia tidak menjadi gila. Yang Mulia, mohon instruksikan saya, belum lagi satu hal, meskipun itu seribu hal, orang rendahan ini bersedia melakukannya untuk Anda. Duker Red Dragon dengan tidak sabar melakukan koutau tiga kali. Menjadi seorang pria lagi adalah hal terpenting baginya. Untuk menyembunyikan fakta bahwa dia tidak memiliki kejantanan, dia menyerap energi yang dari banyak pria, itulah sebabnya dia memiliki penampilan yang maskulin. Anda dapat dianggap sebagai kultifator tertua di Pegunungan Moyun, pemahaman Anda tentang Pegunungan Moyun mungkin lebih menyeluruh daripada pemahaman saya. Saat aku ingin menjadikanmu sebagai tuanku, kamu bergumam tentang energi hantu yang menakutkan, apa maksudnya? Pendeta Jihua bertanya. Ekspresi Duker Red Dragon sedikit berubah, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, mengapa yang mulia ingin mengetahui hal ini? Pendeta Jihua mendengus, menyebabkan Adipati Naga Merah menderita pukulan berat. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak menanyakan hal ini, dia segera berkata, yang mulia, energi hantu menakutkan yang digumamkan oleh orang rendahan ini adalah sebuah pulau hantu di Laut Timur. Dikatakan bahwa ada roh kebencian yang terkubur di sana selama perang kuno. Antara manusia dan setan, ketika saya masih muda, saya pernah pergi ke sana bersama dua orang lainnya, tetapi bahkan sebelum kami mendekat, aura mengerikan membunuh kedua teman saya. Jika saya tidak tertunda karena beberapa hal, saya khawatir saya tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Duker Red Dragon mengingat kembali pengalamannya dan bergidik. Ketakutan muncul di wajahnya, sepertinya pulau hantu ini telah meninggalkan bayangan besar di hatinya. Dia melanjutkan, saya tidak akan menyembunyikannya dari yang mulia, aura itu lebih dari seratus kali lebih kuat dari aura yang mulia, mengatakan ini, dia diam-diam melirik ekspresi Pendeta Jihua, takut dia akan marah. Pendeta Jihua tidak berkata apa-apa, dia mengangguk sambil berpikir, dia benar, ada tempat seperti itu di Pegunungan Moyun. Saya ingat energi hantu itu berasal dari Anda, ceritakan lebih detail. Adipati Naga Merah tahu bahwa jika masalah ini dapat menyenangkan Pendeta Jihua, masalahnya akan terselesaikan, dia tidak berani menyembunyikan apapun dan berkata, orang rendahan ini memperoleh informasi ini dari sebuah tablet batu yang diwariskan selama seribu tahun. Kembali kemudian, ini pertama kalinya kami mendengar tentang tempat ini, kami pergi ke Laut Timur untuk menyelidikinya karena penasaran. Saat itu, kami mengikuti catatan loh batu dan terapung menyusuri arus dingin, kami melayang ke Tenggara selama lima hari lima malam sebelum kami menemukan karang hitam. Terumbu karang hitam ini sangat aneh, ketika kami berdiri di atasnya, ada kabut besar di sekitar kami. Kemudian muncul Pulau Merah di tengah kabut, bahkan terdengar jeritan hantu dan lolongan serigala. Tetapi pulau itu bersinar dengan cahaya harta karun, kami menduga itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh seorang penggarap dari seribu tahun yang lalu, kami terbang menuju Pulau Hantu dengan pedang kami. Saat itu, karena saya sudah beberapa hari terapung dan tidak terbiasa hidup di laut, saya berdiam diri di karang hitam beberapa saat, kali inilah yang menyelamatkan saya. Bahkan sebelum kedua rekanku mendekati Pulau Hantu, aura menakutkan menyebar dari Pulau Hantu. Keduanya tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Raungan itu sama sekali tidak terdengar seperti suara manusia. Rasanya seperti datang dari dalam neraka. Aku sangat ketakutan. Tubuh mereka seakan-akan dipelintir menjadi adonan goreng, lalu langsung meledak. Daging dan darah beterbangan kemana-mana, langit dipenuhi kabut darah, tidak jatuh ke laut, langsung diserap oleh Pulau Hantu. Bahkan Adipati Naga Merah, seorang ahli kuat di zaman jindan, menjadi pucat ketakutan saat mengingat masa lalu. Adegan masa lalu masih tergambar jelas di benaknya, kematian tragis rekan-rekannya masih memberinya mimpi buruk. Setelah saya kembali, saya menghancurkan tablet batu itu dengan tangan saya sendiri, jadi hanya saya yang mengetahui masalah ini. Saat itu saya sangat pemarah, saat itulah saya menolak. Duke Red Dragon tiba-tiba berhenti berbicara, ekspresinya sedikit canggung. Saat itulah kamu menolakku sebagai muridmu, kan? Jiwuhua yang sempurna mengungkapkan senyuman. Adipati Naga Merah bersujud, yang mulia, mohon maafkan saya, jika bukan karena masalah ini, saya akan mengajari Anda semua yang saya tahu. Baiklah, jika dulu aku menganggapmu sebagai guruku, aku mungkin tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Masih ingat di mana letak Pulau Hantu ini? Jiwuhua yang sempurna bertanya. Saat itu, saya pergi ke Pulau Hantu sesuai dengan metode yang tercatat di loh batu, meskipun saya menghancurkan loh batu tersebut, saya masih ingat rute spesifiknya. Kata Adipati Naga Merah. Jiwuhua yang sempurna berjalan ke kursi batu di halaman dan duduk, berkata, apa yang saya ingin Anda lakukan sangat sederhana, bawa saya ke tempat ini. Yang mulia, Anda benar-benar ingin pergi. Adipati Naga Merah ingin mengatakan bahwa Jiwuhua yang sempurna pun tidak akan mampu menahan aura itu, tetapi dia takut jika dia mengatakan itu, Jiwuhua yang sempurna akan merasa tidak senang. Selain itu, dia tidak ingin pergi ke tempat seperti itu sekarang, dengan budidayanya, dia hanya akan mati. Kebetulan, aku kekurangan pelayan yang cakap, kamu bisa mengikutiku mulai sekarang. Saya tahu kelemahan terbesar Anda adalah Anda takut mati, Anda juga takut orang lain mengetahui bahwa Anda bukan laki-laki. Saya punya pil pemanjang hidup, yang bisa membuat Anda hidup dua tahun lagi, dan rumput yang terputus-putus, mungkin bisa menyambungkan kembali barang Anda. Saya tidak suka seseorang yang bukan laki-laki atau perempuan mengikuti saya. Selama kamu membantuku, semua ini akan menjadi milikmu, bahkan wanita ini akan menjadi milikmu. Jiwuhua yang sempurna melambaikan tangannya, pil kuning dan ramuan hitam muncul di atas meja. Dia mengulurkan tangannya dan meraih, sesosok tubuh jatuh dengan keras ke tanah. Duker Red Dragon melihat, itu adalah istri dan musuhnya, Senake Lady Jade. Saya telah melumpuhkan kultifasinya, sekarang terserah Anda. Kata Jiwuhua yang sempurna. Wajah Duker Red Dragon dipenuhi dengan kegembiraan, melihat Senake Lady Jade yang sekarat, tatapannya menunjukkan jejak kekejaman. Untuk bisa membalas dendam tanpa usaha apapun, menjadi manusia lagi, dan hidup dua tahun lagi, bagaimana dia bisa menolak kesempatan sebesar itu. Dia bersujud tiga kali kepada Jiwuhua yang sempurna, yang rendahan ini akan melayani yang mulia mulai sekarang, saya akan siap membantu Anda. Baiklah, pergi dan selesaikan masalah ini. Kata Jiwuhua yang sempurna. Duker Red Dragon dengan cepat berdiri, mengeluarkan pil dan ramuan serta Senake Lady Jade. Itu semua berkat hati berbisa Nenek Ular Hijau sehingga dia tetap menjaga benda itu tetap utus sehingga dia bisa memprovokasi Adipati Naga Merah setiap kali mereka bertemu. Adapun kebencian mendalam macam apa yang ada di antara mereka, mungkin hanya mereka yang tahu. Pada saat ini, Ki Hantu yang menakutkan tiba-tiba menyapu, Muyu yang berada di hutan merasa bahwa pohon-pohon tempat dia beristirahat semuanya telah layu. Sosok yang diselimuti Ki Hantu hitam muncul di depan Jiwuhua yang disempurnakan, sosok ini dipenuhi dengan Ki Hantu, dia tidak dapat memastikan apakah itu laki-laki atau perempuan, dia juga tidak tahu seperti apa rupanya, tetapi aura di tubuhnya. Seratus kali lebih kuat dari perfected Jiwuhua, dia mungkin mirip dengan pemuda berpakaian merah. Muyu tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa orang ini adalah Gui Suanyu yang disebutkan Tianran. Seratus delapan belas. Muyu tidak menyangka Gui Suanyu adalah putra Jiwuhua yang sempurna. Dia mengira Jiwuhua yang sempurna sama dengan Tao King Song, dipaksa meminum pil budak dan hanyalah boneka gerbang neraka. Tapi semuanya di luar dugaannya. Kapan Jiwuhua yang sempurna memiliki putra yang begitu kuat? Suanyu, adipati naga merah ini tidak sederhana. Dia adalah orang tertua di pegunungan Mo Yun dan tahu lebih banyak tentang pegunungan Mo Yun daripada aku. Dia akan membantu rencanamu. Jika bukan karena pembatasan penjara pengurungan abadi, saya khawatir bakatnya akan melebihi bakat saya. Ada alasan kenapa aku ingin menjadikannya sebagai majikanku ketika aku masih muda. Dia adalah bakat yang langka. Dia kejam dan tegas, dan basis budidayanya tidak kalah dengan saya di masa lalu. Tentu saja saya harus memenangkan hatinya, kata Daois Juhua perlahan sambil mengambil cangkir teh di atas meja dan menyesap tehnya. Sayangnya, saya hanya punya satu pil budak. Pil budak ini untuk Jian Ying dan Chen Feng. Kalau tidak, saya tidak akan mengalami banyak masalah. Suara Gui Suanyu sangat dingin. Ketika Muyu mendengar tentang pil budak, dia sangat marah. Dia tahu apa artinya meminum pil budak. Coba pikirkan tentang penganut Tao King Song. Setelah penganut Tao King Song yang tinggi dan perkasa meminum pil budak, dia menjadi pelayan yang patuh. Dia tidak punya martabat di depan pemuda berpakaian merah. Muyu benar-benar tidak ingin melihat tuannya berlutut di kaki Gui Suanyu seperti penganut Tao King Song. Tidak apa-apa. Kelemahan terbesarnya adalah dia takut mati. Dia tidak akan pernah menembus tahap Nas Chen Sol. Selama aku memahami hal ini, dia akan bekerja untukku dengan sepenuh hati. Saya memberinya pil pemanjangan hidup dan rumput intermiten, dan saya bahkan membantunya membunuh musuhnya. Dengan pemahamanku tentang dia, dia tentu saja akan berterima kasih padaku, dan kami masih membutuhkannya untuk menemukan pulau hantu. Taoise Ji Hua menyesap tehnya. Terserah kata ayah. Gui Suanyu berkata dengan dingin. Bahkan di depan ayahnya, suaranya masih tanpa emosi. Saat itu, sangat beruntung kamu diterima sebagai murid oleh Raja Hantu dan dibawa keluar dari pegunungan Moyun. Sekarang setelah kamu kembali, itu sudah sangat bagus. Karena kamu ingin menemukan Jian Ying dan Chen Feng, bagaimana kalau kita pergi ke pulau hantu? Kata Taoise Ji Hua. Bisakah seseorang menemukan Jian Ying dan Chen Feng di pulau hantu? Mu Yu bingung. Majikannya hanya berada di zaman Jindan. Kenapa dia pergi ke tempat seperti pulau hantu? Tidak, Jian Ying Chen Feng tidak berada di pulau hantu. Pulau hantu adalah kuburan ras iblis. Terlalu berbahaya bagi kita untuk pergi ke sana. Karena kami membutuhkan tuanku untuk pergi ke sana sendiri. Namun, tingkat kultifasi tuanku sudah di atas tahap jiwa baru lahir, jadi dia tidak bisa memasuki pegunungan Moyun. Oleh karena itu, dia meminta saya untuk mengendalikan Jian Ying dan Chen Feng sesegera mungkin sehingga Jian Ying dan Chen Feng dapat menghilangkan batasan pegunungan Moyun pada mereka yang berada di atas tahap jiwa baru lahir. Tentu saja, jutaan jiwa di pegunungan Moyun juga penting, kata Gui Suanyu perlahan. Tampaknya Gui Suanyu datang ke pegunungan Moyun tidak hanya untuk jutaan jiwa di pegunungan Moyun, tetapi juga untuk membiarkan tuannya, Sang Raja Hantu, pergi ke apa yang disebut Pulau Hantu Ras Iblis. Saya tidak menyangka bahwa pemimpin sekte pegunungan Moyun yang paling dibenci akan memiliki kemampuan yang begitu hebat. Saya bahkan mengejeknya di depannya. Untungnya, tingkat kultifasinya telah turun ke periode Jindan, jadi dia tidak akan menjadi seperti itu. Sebuah ancaman bagi kita, kata Daois Juhua sambil menggelengkan kepalanya. Ketika mereka berada di sekolah Kingsong, Daois Juhua telah mengejek murid-murid sekte Luoshen karena tidak ortodoks. Sekarang dia memikirkannya, bagaimana mungkin seorang murid yang diajar oleh Jian Ying dan Chen Feng bisa begitu sederhana. Pegunungan Moyun tidak sesederhana yang kita kira. Ini bukan hanya wilayah Yumeng, tapi juga wilayah Ras Iblis seribu tahun yang lalu. Tuanku berkata bahwa masih banyak rahasia yang tersembunyi di sini, tapi aku tidak melakukannya. Saya tidak tahu secara spesifik. Orang-orang dari dunia luar telah mengincar tempat ini dengan iri. Namun, karena keberadaan penjara pengurungan abadi, mereka belum bisa datang ke sini. Ada rahasia tersembunyi di pegunungan Moyun. Muyu merasa segalanya menjadi semakin tak terbayangkan. Rahasia apa yang tersembunyi di pegunungan Moyun, tempat terbelakang dengan energi spiritual yang buruk dan peradaban budidaya yang terbelakang. Orang-orang dari gerbang neraka tidak hanya datang untuk mencari jiwa-jiwa di pegunungan Moyun, tetapi juga untuk apa yang disebut Pulau Hantu. Tingkat budidaya Master Gui Suanyu berada di atas tahap jiwa baru lahir. Bukankah itu berarti dia berada pada tahap keluar tubuh? Lalu bagaimana kamu bisa menemukan Jian Ying dan Chen Feng? Gui Suanyu tersenyum licik. Tentu saja, saya akan menggunakan metode rahasia gerbang neraka. Jian Ying dan Chen Feng sangat kuat, jadi pada dasarnya tidak mungkin menemukannya. Saya akan menggunakan formasi Hantu Pencari Jiwa untuk menemukannya. Persyaratan minimum karena formasi Hantu Pencari Jiwa berada di periode jindan, dan jiwa-jiwa ini harus berhubungan dengannya. Apakah kamu berbicara tentang 56 orang yang aku kumpulkan hari ini? Apa hubungannya dengan Jian Ying dan Chen Feng? Taoise Jiwa bingung. Jian Ying dan Chen Feng mengendalikan kehidupan semua orang di Pegunungan Moyun. Semua orang di Pegunungan Moyun berhubungan dengannya. Di antara 56 orang di zaman jindan, hanya 47 orang yang memenuhi syarat. Saya masih membutuhkan dua lagi. Dan ketika saatnya tiba, saya akan membutuhkan bantuan Anda karena saya tidak dapat membunuh mereka, kata Gui Suanyu. Bagaimana kamu akan menghadapi penganut Tao King Song? Tanya Taoise Jiwa Hua. Gui Suanyu mencibir. Pendeta Tao King Song sekarang menjadi boneka. Jangan khawatirkan dia. Cepat bantu aku menemukan orang-orang lainnya. Beri aku waktu beberapa hari lagi. Aku akan membantumu menemukan semua orang. Mata Taoise Jiwa Hua bersinar dengan cahaya yang aneh. Sosok Gui Suanyu menghilang di dalam gas hitam yang aneh. Muyu terus mengikuti Taoise Jiwa untuk sementara waktu, tetapi menemukan bahwa Taoise Jiwa tidak melakukan apapun, jadi dia hanya bisa kembali ke penginapan. Dia menunggu di pintu masuk penginapan sebentar, dan Tian Ran juga berlari kembali dengan wajah serius. Bagaimana situasinya? Muyu berpura-pura tidak tahu apa-apa dan bertanya. Saat dia bersembunyi di pepohonan, dia tidak tahu di mana gadis ini berada. Dia tidak bisa secara langsung mengatakan bahwa dia menggunakan pepohonan sebagai kedok untuk memata-matai Gui Suanyu. Tian Ran menggelengkan kepalanya dan berkata, ternyata tempat ini lebih aneh dari yang kita duga. Gui Suanyu tidak hanya mencari Tuanmu, dia juga mencari Pulau Hantu. Segalanya menjadi semakin rumit. Gui Suanyu berencana menggunakan formasi Hantu Pencarian Jiwa untuk menemukan Tuanmu. Saya mendengar bahwa ini adalah teknik rahasia yang sangat jahat, tetapi sangat efektif. Pantas saja dia mencari begitu banyak orang dengan kekuatan jiwa yang kuat. Di bawah formasi Hantu Pencarian Jiwa, tidak sulit untuk menemukan Jian Ying dan Chen Feng, yang hanya berada di periode Jindan, dengan mengorbankan 49 jiwa di periode Jindan. Hati Muyu sedikit lega. Tian Ran tidak berbohong padanya. Ini berarti Tian Ran mengatakan yang sebenarnya akhir-akhir ini. Namun, saat ini, hatinya menjadi semakin berat. Dia tidak tahu apa itu arah Hantu Pencarian Jiwa, dan bahkan jika dia meminta Tian Ran untuk menjelaskannya, dia tidak akan bisa menjelaskannya. Namun, bahkan Tian Ran mengatakan bahwa susunan ini dapat menemukan keberadaan Jian Ying dan Chen Feng. Ini berarti tuannya dalam bahaya. Formasi Hantu Pencarian Jiwa sangat kejam. Tian Ran berkata jika Gui Suanyu menggunakan formasi Hantu Pencarian Jiwa, 49 orang itu pasti akan mati. Gui Suanyu ingin menggunakan nyawa 49 orang untuk menemukan Jian Ying dan Chen Feng. Kehidupan orang-orang ini tidak berarti apa-apa baginya. Bisakah kamu menyelamatkan 49 orang itu? Di satu sisi, Muyu ingin menemukan tuannya. Di sisi lain, dia tidak ingin tuannya ditemukan oleh Gui Suanyu. Ke 49 orang itu mungkin masih melamun tentang pembersihan tubuh mereka dengan bantuan Daois Jihua. Mereka bahkan tidak tahu bahwa kematian mereka akan segera tiba. Aku akan menggunakan mantra sekteku. Sudah cukup bagus jika aku bisa mengikutinya tanpa ketahuan. Aku jarang bertarung dengan orang lain, jadi aku mungkin tidak bisa mengalahkannya. Kita hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Tian Ran berkata dengan nada sedikit tertekan. Muyu tidak punya pilihan lain. Saat ini, hanya Tian Ran yang berada pada tahap jiwa baru lahir di sisinya. Namun, Tian Ran tidak percaya diri untuk melawan Gui Suanyu. Apakah itu pemuda berpakaian merah di belakang King Song Tao atau Gui Suanyu dari Gerbang Ngeraka? Itu bukanlah situasi yang sangat optimis bagi mereka. Masalah ini menjadi semakin menyusahkan. Dua hari ini, Tian Ran dan Muyu telah memantau pergerakan Daois Jihua di kota Yi. Adipati Naga Merah sekarang sangat ingin bekerja untuk Daois Jihua. Dia tidak berani melakukan kesetiaan. Pasalnya, pil pemanjang hidup hanya bisa bertahan selama dua tahun. Setelah dua tahun, Adipati Naga Merah masih akan mati. Hanya dengan terus-menerus mendapatkan pil pemanjang hidup dia bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, Adipati Naga Merah tidak berani melanggar perintah Daois Jihua. Penganut Tao Jihua meminta Adipati Naga Merah untuk menemukan beberapa kultifator periode jindan. Dengan kemampuan Adipati Naga Merah, menemukan kultifator periode jindan yang cocok sangatlah mudah. Mereka sudah mengumpulkan 49 orang. 49 kultifator tahap inti emas berkumpul dengan megah di Istana Tuan Kota. Para pelayan Istana Tuan Kota memandang mereka dengan iri. Semua orang tahu bahwa 49 orang ini akan menjadi penjaga inti aliansi Jihua. Mereka akan menerima bimbingan pribadi dari Daois Jihua, membersihkan tubuh mereka dan memperpanjang umur mereka. Mereka tidak tahu bahwa apa yang menanti mereka adalah jalan yang tidak bisa kembali lagi. Saya akan membawamu ke suatu tempat. Kamu harus berkultifasi di sana untuk jangka waktu tertentu. Proses ini akan sangat sulit, tetapi hanya dengan melalui kesulitan kamu dapat memikul tanggung jawab. Jika ada yang tidak dapat menanggung kesulitan, kamu bisa pergi sekarang. Kata Daois Jihua dengan keras. Adipati Naga Merah juga sangat iri. Dia masih menyesal tidak bisa menjadi salah satu dari 49 orang ini. Penganut tahu Jihua dengan jelas memberitahunya bahwa dia tidak memenuhi persyaratan. Adipati Naga Merah jelas tidak mengetahui bahwa 49 orang ini akan mengalami akhir yang tragis. Yang Mulia, jangan khawatir. Kami akan melakukan yang terbaik dan tidak akan menyerah. 49 kultifator periode jindan berlutut di depan Daois Jihua dengan ekspresi hormat. Tidak ada yang mengeluh. Untuk bisa menjadi seorang kultifator inti emas, setiap orang memiliki tingkat bakat tertentu. Mereka juga mempunyai temperamen yang baik. Di hadapan keuntungan yang begitu menggiurkan, tidak ada seorang pun yang memilih untuk pergi. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Mereka sama sekali tidak menyadari bahaya yang akan datang. Mereka masih bermimpi bahwa Daois Jihua secara pribadi akan membersihkan meridian mereka. Jejak kekejaman muncul di mata Daois Jihua. Dia mengangguk puas dan melambaikan tangannya. Semua orang diselimuti cahaya keemasannya dan meninggalkan kota Yi bersama orang-orang ini. Kemana mereka pergi, Muyu dan Tianran diam-diam mengikuti di belakang sekelompok orang ini. Mereka tidak menuju ke sekolah Jihua, tapi ke tempat lain. Mereka pasti pergi ke makam. Apakah perlu bertanya? Kata si tampan kecil. Bagaimana Anda tahu? Muyu bertanya. Aku selalu mendengar kalian berbicara tentang formasi hantu ekstraksi jiwa. Tempat yang meminjam kekuatan jiwa seperti ini pasti berada di tempat dengan yinki yang padat. Satu-satunya tempat dengan yinki yang padat adalah makam. Si tampan kecil mengusap dada Tianran. Aku tidak menyangka telur aneh ini mengetahui banyak hal. Muyu berkata dengan heran. Ada tempat terkenal di pegunungan Moyun, dan itu adalah lembah pemakaman caotik. Lembah pemakaman caotik sebenarnya adalah celah bawah tanah. Panjangnya puluhan mil dan lebarnya tujuh hingga delapan ratus kaki. Tidak ada yang tahu seberapa dalam kedalamannya. Dikatakan bahwa bahkan para petani tidak berani turun untuk memeriksanya. Ada orang mati di bawah sana. Setiap tengah malam, akan ada ratapan dan lolongan hantu yang datang dari caotik Burial Fali. Itu sangat menakutkan. Ada banyak desa di dekat lembah pemakaman caotik. Masyarakat di desa-desa ini mempunyai adat istiadat. Setelah orang meninggal, mereka akan mendandani orang mati dengan pakaian yang paling hikmat dan melemparkan mereka ke lembah pemakaman caotik. Dalam legenda mereka, caotik Burial Fali adalah celah bawah tanah yang menyebabkan reinkarnasi neraka. Orang mati hanya bisa bereinkarnasi ketika mereka dilempar ke dalam. Orang-orang di beberapa kota juga akan membawa mayat mereka ke sini dan membuangnya. Ini juga merupakan tempat yang baik bagi banyak petani untuk menghancurkan mayat. Pendeta Jiuhua membawa orang-orang ini ke lembah pemakaman caotik. Meskipun semua orang merasa itu sangat aneh, tidak ada yang bertanya mengapa pendeta Jiuhua membawa mereka ke sini. Bagi mereka, mereka masih percaya bahwa di masa depan, di bawah bimbingan pendeta Jiuhua, mereka akan mampu membersihkan meridian mereka dan meningkatkan kultivasi mereka ke tingkat berikutnya. Lembah pemakaman caotik adalah tempat dengan yinki yang padat. Saya membawa Anda ke sini untuk melihat apakah Anda dapat menahan yinki di sini. Membersihkan meridian dan meridian Anda bahkan lebih menyakitkan daripada dimakan oleh yinki. Jika Anda tidak dapat menahannya sakitnya dimakan oleh yinki, maka aku tidak akan bisa membantumu membersihkan meridian dan meridianmu. Pendeta Jiuhua berhenti di depan lembah pemakaman caotik. Semua orang berdiri di tepi lembah pemakaman caotik dan melihat ke bawah ke arah jurang. Tempat itu dipenuhi kabut abu-abu. Bagian bawahnya tidak terlihat. Angin dingin bertiup, menyebabkan orang menggigil tanpa sadar. Sejak Master Daois Jiuhua berkata demikian, semua orang menjadi lebih bersemangat. 119. Jiuhua yang sempurna menyuruh semua orang duduk bersila di tepi lembah pemakaman caotik untuk bermeditasi dan berkultivasi. Tempat yang dipenuhi yinki bukanlah tempat yang cocok untuk bercocok tanam, ki yang dingin merusak tubuh semua orang, membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Meskipun 49 orang ini berada di zaman jindan, mereka tidak menyukai perasaan ini. Namun, tidak ada yang keberatan, karena ini adalah ujian, mereka hanya bisa menurutinya. Untuk membersihkan otot dan memperpanjang umur mereka, ki dingin ini bukanlah apa-apa. Setiap orang menggunakan energi roh mereka untuk melawan yinki yang menusuk tulang. Hembusan angin yin bertiup dari caotik Burial Fali, 49 pembudidaya periode jindan masih bermimpi untuk membersihkan otot dan sum-sum mereka, tetapi mereka tidak tahu bahwa malaikat maut sedang memegang sabit dan menunggu perintah di caotik Burial Fali. Apakah ada yang bisa kita lakukan? Muyu bertanya dengan lembut. Dia benar-benar tidak ingin melihat begitu banyak orang mati di sini, mereka semua tertipu oleh kata-kata Perfected Jihua, tidak tahu bahwa itu hanyalah alat. Tian Ran menggelengkan kepalanya, apakah menurutmu orang-orang itu akan mempercayai kita atau kata-kata Perfected Jihua? Muyu menghela nafas, Tian Ran benar, dia tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Jihua yang sempurna ingin mengambil nyawa orang-orang ini. Jika dia melompat keluar dan berteriak agar mereka lari, orang-orang ini tidak akan melakukan apapun. Mereka percaya bahwa Jihua yang sempurna akan membersihkan otot dan sum-sum mereka untuk memperpanjang umur mereka, mereka hanya akan memandang Muyu seolah-olah dia idiot. Jika mereka tidak sengaja ditangkap oleh Gui Suanyu, itu akan lebih merepotkan. Jagalah lingkungan sekitar, jangan biarkan siapapun datang ke sini. Jihua yang sempurna berkata kepada Adipati Naga Merah. Ya Tuan, Duke Red Dragon menganggup dengan hormat. Kulitnya lebih cerah sekarang, aura maskulin yang sengaja diakumpulkan sudah berkurang, tapi setidaknya tidak terlalu menonjol. Rerumputan yang terputus-putus sepertinya telah mengubahnya kembali menjadi manusia normal, dia sangat berterima kasih kepada Jihua yang disempurnakan dan tidak berani untuk tidak setia. 49 orang ini telah memasuki kondisi meditasi, dengan sepenuh hati menolak korosi yinki. Jihua yang sempurna melayang di udara dan mencibir, mengetahui bahwa waktunya telah tiba. Dia melambaikan tangannya, dan jarum putih tebal yang jernih tiba-tiba muncul di atas kepala semua orang. Jarum ini seukuran jari telunjuk seseorang. Di ujung jarum ada tengkorak hitam kecil. Di rongga mata tengkorak, dua lampu hijau redup berkedip-kedip, terus berdenyut. Badan jarum diukir dengan pola dao yang aneh. Dari waktu ke waktu, cahaya abu-abu suram akan melintas. Paku penekan jiwa, ini adalah salah satu metode gerbang neraka yang paling menakutkan. Ini khusus digunakan untuk mengekstraksi jiwa orang lain. Kulit Tian Ran berubah jelek. Dia mengenali senjata ajaib gerbang neraka ini. Saat Muyu hendak bertanya bagaimana paku penekan jiwa bekerja, pendeta Jihua sudah memberitahunya melalui tindakannya. Tangan pendeta Jihua membentuk segel yang rumit. Sebuah cahaya hitam keluar dari tangannya dan terbagi menjadi 49 sinar cahaya, masing-masing memasuki kuku penekan jiwa. Cahaya redup di rongga mata dari 49 kuku penekan jiwa tiba-tiba berubah menjadi merah tua. Api hantu yang mengamuk telah membakar seluruh paku penekan jiwa. Kemudian, paku penekan jiwa tiba-tiba menembus titik akupuntur Bayhui di tengah kepala semua orang. Gerakan pendeta Jihua sangat cepat. Dengan tahap budidaya jiwa baru lahirnya, orang-orang di zaman jindan ini tidak mempunyai ruang untuk bereaksi. Ketika kuku penekan jiwa sepanjang jari benar-benar menembus kepala mereka, tubuh semua orang tiba-tiba bergetar. Lalu, mereka semua tiba-tiba membuka mata lebar-lebar. Rasa sakit yang menyayat hati sepertinya menyebar dari jiwa mereka dan menyelimuti seluruh tubuh mereka. Banyak dari mereka mengungkapkan ekspresi ketakutan. Wajah mereka memelintir kesakitan. Mereka ingin mengaum, tetapi tidak bisa. Paku penekan jiwa sepertinya menjekik tenggorokan mereka, tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Kemudian, mata ke-49 orang itu menjadi lesu. Vitalitas mereka perlahan-lahan mengalir keluar dari tubuh mereka. Mata mereka perlahan tertutup lapisan film putih. Dalam sekejap mata, 49 penggarap periode jindan mati bersama dengan jiwa-jiwa yang kesal di lembah pemakaman caotik. Tak seorang pun mengira bahwa hal terakhir yang mereka lihat sebelum kematian mereka adalah caotik Burial Fali. Terlebih lagi, mereka tidak berpikir bahwa mereka akan kehilangan nyawa tanpa perlawanan apapun. Di tangan seorang penggarap tahap Naschen Sol, mustahil bagi mereka untuk menolak bahkan jika mereka menginginkannya. Api hantu berwarna merah tua mulai membakar kepala semua orang. Kemudian menyebar ke seluruh tubuh mereka. Setelah terbakar sekitar seperempat jam, tubuh semua orang terbakar habis oleh api hantu merah tua. Mereka berubah menjadi abu hitam dan tertiup ke lembah pemakaman caotik oleh angin dingin. 49 kultifator periode jindan, yang masih melamun tentang pembersihan otot dan sum-sum mereka, semuanya terbunuh dalam sekejap. Namun yang membuat bulu kuduk orang berdiri adalah tubuh orang-orang tersebut telah dibakar menjadi abu. Namun saat abunya berserakan, sudah ada 49 sosok transparan yang duduk bersila di tanah. Ini adalah jiwa dari 49 kultifator periode jindan. Mata mereka tertutup rapat. Kepala mereka terjepit kuat oleh paku penekan jiwa, dan mereka masih tidak bisa bergerak. 49 kultifator periode jindan meninggal begitu saja. Muyu mengepalkan tangannya. Tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap kematian orang-orang ini. Dia hanya bisa menyaksikan nyawa mereka diambil oleh kuku penekan jiwa aneh milik pendeta Jihua. Mereka mempercayai kata-kata berbunga-bunga pendeta Jihua dan tentu saja membayar harganya dengan nyawa mereka. Sebagian besar dari 49 kultifator periode jindan ini adalah tokoh terkenal di Pegunungan Moyun. Dengan budidaya periode jindan, mereka semua adalah tetua tingkat tinggi di sekte masing-masing. Sayangnya, di bawah godaan pendeta Jihua, mereka semua menjadi jiwa yang kesal di tepi lembah pemakaman caotik. Gui Suanyu, yang tubuhnya dipenuhi dengan ki hantu, perlahan melayang dari dasar lembah pemakaman caotik. Dia berkata dengan dingin, Ayah, serahkan sisanya padaku. Pendeta Jihua menganggup dan melayang ke samping, mendarat di samping Adipati Naga Merah. Wajah Dukeret Dragon sangat pucat. Dia menatap kosong ke 49 kultifator periode jindan yang seharusnya menjalani pembersihan otot dan sum-sum. Sekarang, mereka dibakar oleh api hantu dan hanya jiwa mereka yang tersisa. Jika dia masih tidak bisa mengerti saat ini, dia akan hidup sia-sia begitu lama. Tua, tua, tuan tua, Adipati Naga Merah memandang Gui Suanyu yang keluar dari lembah pemakaman caotik dengan ngeri. Aura luar biasa Gui Suanyu mengejutkannya. Ini adalah aura yang bahkan lebih kuat dari aura pendeta Jihua. Dia anakku. Jika bukan karena menurutku kamu masih berguna bagiku, kamu pasti sudah menjadi salah satu dari 49 juga. Makhluk tercerahkan Jihua tersenyum tipis dengan sedikit nada mengejek dalam suaranya. Adipati Naga Merah dengan cepat berlutut di kaki pendeta Jihua dan terus melakukan koutou. Tubuhnya bergetar. Dia selalu menjadi orang yang membunuh tanpa mengedipkan mata, tapi dia tidak pernah menggunakan metode aneh seperti itu untuk membunuh orang. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan hampir terbunuh. Terima kasih, terima kasih, Tuan Tua, karena tidak membunuhku. Kata Adipati Naga Merah untungnya. Dia adalah orang yang takut mati. Karena ketakutan ini, ia menjadi pelayan pendeta Jihua. Karena ketakutan inilah ketika dia merasakan kematian begitu dekat dengannya untuk pertama kalinya, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Pendeta Jihua ini sebenarnya memiliki seorang putra yang luar biasa yang bahkan mencapai tahap jiwa yang baru lahir. Siapa sebenarnya pasangan ayah dan anak ini? Duke Red Dragon merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Jika dia menerima pendeta Jihua sebagai muridnya saat itu, dia mungkin akan menjadi senior dari dua kultifator jiwa yang baru lahir ini. Dia secara alami bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Sayangnya, dia berkepala dingin saat itu dan malah menolak pendeta Jihua. Sekarang, dia direduksi menjadi pelayannya. Ini sungguh hal yang menyedihkan. Pembersihan sum-sum itu palsu, tapi pil pemanjang hidup itu nyata. Saya masih memiliki lusinan pil pemanjang hidup di sini. Jika kamu tidak mengecewakanku, ini semua milikmu. Jika kamu berani mengkhianatiku, maka kamu akan menjadi orang kelima puluh. Pendeta Jihua memandang Gui Suanyu. Gui Suanyu mulai menarik 49 jarum penekan jiwa. Pelayan tua ini tidak berani. Pelayan tua ini akan melakukan yang terbaik untuk tuan. Aku akan melakukan yang terbaik bahkan jika aku harus mati 10 ribu kali. Ketika Adipati Naga Merah mendengar bahwa pendeta Jihua masih memiliki lusinan pil pemanjang hidup, dia sangat gembira. Pendeta Jihua pada awalnya tidak tua, dia baru berusia 60 atau 70 tahun. Sekarang dia telah melangkah ke tahap jiwa yang baru lahir, umurnya telah meningkat pesat, dia secara alami tidak membutuhkan pil pemanjang hidup ini. Selama dia bekerja dengan setia untuk pendeta Jihua, lusinan pil pemanjang hidup ini pasti akan menjadi miliknya. Satu pil pemanjang hidup bisa memperpanjang umur seseorang hingga 2 tahun. Lusinan pil pemanjang hidup setara dengan satu kehidupan lebih banyak daripada yang lain. Faktanya, Duke Red Dragon secara alami tidak tahu bahwa semakin banyak pil pemanjang hidup yang dia minum, semakin sedikit umur yang bisa dia perpanjang. Jadi, meski dia meminum lusinan pil pemanjang hidup sekaligus, dia hanya bisa memperpanjang umurnya kurang dari 10 tahun. Gui Suanyu telah menyebutkan hal ini kepada pendeta Jihua sebelumnya, tetapi mengapa pendeta Jihua memberitahu Adipati Naga Merah? Cahaya hitam yang dipancarkan oleh 49 kuku penekan jiwa berkumpul di tubuh Gui Suanyu. Jari-jari Gui Suanyu terjalin saat seberkas cahaya merah keluar dari tangannya, menggambar formasi besar di udara. Dia melambaikan tangannya, 49 jiwa dipandu oleh kuku penekan jiwa ke segala arah formasi, membentuk formasi hantu ekstraksi jiwa ini dalam bentuk yang aneh. Formasi ini menggunakan 49 jiwa sebagai fondasinya. Tiba-tiba, gelombang yinki yang menakutkan meledak dari caotik Burial Fali, menelan setiap jiwa. Setiap jiwa mengungkapkan ekspresi rasa sakit yang tak tertahankan. Mereka tidak lagi transparan, berubah menjadi hitam pekat, cahaya merah samar-samar merembes keluar dari tubuh mereka. Gui Suanyu berdiri di tengah formasi hantu ekstraksi jiwa, dia menjadi mata formasi. 49 jiwa itu tiba-tiba mengeluarkan tangisan sedih serentak, seolah 10 ribu semut sedang menggerogoti hati mereka, tangisan itu dipenuhi rasa sakit dan ketakutan. Ke-49 jiwa itu semuanya berputar-putar, seolah-olah mereka telah digoreng dalam panci berisi minyak, seluruh jiwa mereka mulai mendidih. Jiwa-jiwa yang kesal di lembah pemakaman caotik bergegas, tanpa henti memasuki formasi hantu ekstraksi jiwa. Pada saat ini, Gui Suanyu meraih sebuah jiwa, memegangnya di tangannya, dia dengan paksa menghancurkannya, pecahan hitam menghilang di dunia fana, itu benar-benar menjadi jiwa yang menghilang. Dengan yang pertama, ada yang kedua, 49 jiwa terus meledak di tangan Gui Suanyu. Ketika dia menghancurkan jiwa ke-49, formasi hantu ekstraksi jiwa tiba-tiba bergetar, memancarkan cahaya merah yang menyilaukan, jiwa yin di lembah pemakaman caotik melolong dan bergegas ke dalam kehampaan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tubuh Gui Suanyu bergetar, ki hantu di sekitar tubuhnya tiba-tiba menghilang, muyu dan yang lainnya akhirnya melihat penampilan sebenarnya Gui Suanyu dari jauh. Ini adalah seorang pemuda dengan wajah seputih kertas, kira-kira seusia dengan Bai Liang. Dia berpakaian hitam, dengan tengkorak aneh terukir di pakaiannya. Pada saat ini, tubuh Gui Suanyu bersinar dengan cahaya abu-abu tak terbatas, menyatu dengan yin ki. Wajahnya berubah dari putih menjadi merah, pembulu darahnya menonjol, seolah-olah akan pecah. Bang! Semua cahaya formasi tiba-tiba menghilang, semua jiwa telah dihancurkan, dan yin ki kembali ke lembah pemakaman caotik. Gui Suanyu tiba-tiba membuka matanya, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Aku akhirnya menemukanmu, pedang bayangan debu angin. Dia mendengus dingin, mengambil satu langkah ke depan, dan ki hantu yang mengerikan tiba-tiba menyelimuti dirinya, menghilang ke dalam formasi hantu ekstraksi jiwa. Dia menemukannya, hati Mu Yu bergetar. Gui Suanyu sebenarnya mengandalkan susunan aneh ini untuk menemukan guru. Tian Ran, cepat! teriak Mu Yu. Mu Yu tiba-tiba berbalik, hanya untuk menemukan bahwa Tian Ran sudah menghilang. Hatinya tenggelam. Mengapa Tian Ran pergi? Suai kecil, di mana Tian Ran? Mu Yu dengan cepat bertanya. Suai kecil masih melayang di sampingnya. Itu sudah ada di pelukan Tian Ran selama ini. Suai kecil mengguncang tubuhnya. Aku tidak tahu. Dia tiba-tiba menghilang dan meninggalkanku di sini. Mu Yu punya firasat buruk. Gui Suanyu telah menemukan keberadaan gurunya dengan formasi hantu ekstraksi jiwa yang aneh ini, tetapi pada saat kritis, Tian Ran, satu-satunya orang yang dapat membantunya, telah menghilang. Formasi hantu ekstraksi jiwa mirip dengan formasi pencarian naga yang telah dibentuk oleh Penatua Sun. Formasi pencarian naga membutuhkan aura-orang yang dicarinya sebagai panduan. Apakah formasi hantu ekstraksi jiwa perlu melakukan hal yang sama? Bagaimana Gui Suanyu mendapatkan aura gurunya? Selain murid dari sekte debu jatuh, satu-satunya orang yang bisa mendapatkan aura pedang bayangan debu angin adalah Tian Ran. Mu Yu tiba-tiba teringat bahwa Tian Ran selalu mengatakan bahwa Sword Shadow Daswin adalah orang yang paling dia kagumi, dan dia ingin Mu Yu memberikan beberapa barang milik Sword Shadow Daswin sebagai suvenir. Mungkinkah Tian Ran bersekongkol dengan Gui Suanyu, dan dia datang ke Faling Das Mountain hanya untuk menipu semua orang dan mendapatkan pakaian Sword Shadow Daswin? Dia seharusnya tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan kayu dan tidak ditemukan oleh para penggarap Nas Chen Sol. Namun, bagaimana Tian Ran, seorang kultifator jiwa baru lahir, bisa mengikuti seorang kultifator jiwa baru lahir yang lebih kuat darinya? Kecuali jika Tian Ran mengenal Gui Suanyu dan melakukan semua ini untuk melakukan tindakan untuknya. 120. Suai kecil, apakah kamu punya cara untuk menemukan Tian Ran atau Gui Suanyu? Mu Yu memaksa dirinya untuk tenang. Dia masih tidak percaya bahwa gadis lugu seperti Tian Ran adalah seseorang dari Gerbang Raka. Namun, ia harus mengakui bahwa formasi hantu pencarian jiwa juga merupakan formasi yang digunakan untuk mencari orang. Mungkin berisi aura orang yang dicarinya. Gui Suanyu belum pernah ke Gunung Luoshen. Hanya Penatua Sun, Boyang Daoren, dan Tian Ran yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pakaian angin debu bayangan pedang. Penatua Sun dan Boyang Daoren dapat dipercaya. Hanya Tian Ran, yang memiliki latar belakang tidak diketahui, yang paling mencurigakan. Namun, jika Tian Ran sudah mendapatkan pakaian Feng Hao Shen, mengapa dia membawa Mu Yu ke kota Yi? Ini sama sekali tidak diperlukan. Mungkinkah dia mengatakan bahwa dia akan mengikuti Gui Suanyu hari itu? Tetapi kenyataannya, dia diam-diam memberikan pakaian Feng Hao Shen kepada Gui Suanyu. Mengapa kamu mencari mereka? Suai kecil bertanya dengan bingung. Suai kecil, lelaki tua berjanggut putih itu memberimu mata ki spiritual. Apakah dia baik padamu? Mu Yu tahu bahwa Suai kecil sedikit bingung. Dia harus menjelaskannya dengan jelas. Dia sangat baik padaku. Aku juga cukup menyukai lelaki tua berjanggut putih itu. Dia tidak akan selalu membuangku. Suai kecil tidak menyangkalnya. Dia mengeluh bahwa Mu Yu selalu kasar padanya. Orang tua berjanggut putih itu dalam bahaya. Gui Suanyu ingin membunuh orang tua berjanggut putih itu. Jika terjadi sesuatu pada orang tua berjanggut putih itu, mata energi spiritual bukan lagi milikmu. Mu Yu dengan cepat berkata. Suai kecil segera menjadi cemas dan berkata, Tidak, tidak. Orang tua itu berkata bahwa mata ki spiritual diberikan kepadaku. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Ayo cepat dan hentikan Gui Suanyu membunuh lelaki tua berjanggut putih itu. Cepat dan pegang aku. Aku akan menghajarnya. Mu Yu tidak tahu apakah Suai kecil bisa diandalkan atau tidak, tapi dia tidak punya pilihan lain sekarang. Dia hanya memiliki Suai kecil di sisinya. Suai kecil adalah makhluk yang sangat misterius. Tampaknya mengetahui banyak hal. Mungkin ada beberapa ide. Mu Yu meraih Xiao Suai, dan Xiao Suai tiba-tiba melepaskan energi spiritual yang kuat. Sebelum Mu Yu bisa bereaksi, dia merasakan kekuatan besar merobek tubuhnya. Rasa pusing yang tak tertahankan menghampirinya. Dia merasa seperti sedang diseret oleh seseorang, dan organnya tidak dapat mengimbangi kecepatan ini. Kita akan memasuki formasi hantu pencarian jiwa. Tutupi telingamu dan jangan terganggu oleh ratapan dan lolongan hantu ini. Jika tidak, pikiranmu akan bingung. Xiao Suai melindungi Mu Yu dengan energi spiritual yang sangat besar. Mu Yu merasa ada bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya melintas di sekelilingnya. Beberapa bahkan menerkamnya dengan taring dan cakar yang diacungkan, tapi semuanya dihadang oleh Xiao Suai. Bajingan itu ada di sana. Dalam kebingungannya, Mu Yu melihat sosok yang diselimuti kabut hitam di depannya. Dia sepertinya mencoba yang terbaik untuk mengidentifikasi arah. Bayangan hantu akan mengelilinginya dari waktu ke waktu, tapi mereka akan diusir olehnya. Aku tahu kemana dia pergi. Hei, hati-hati. Kita harus selangkah lebih maju. Energi spiritual di sekitar tubuh Xiao Suai tiba-tiba meledak seperti bintang di kegelapan, langsung membuat khawatir Gui Suanyu di depannya. Siapa ini? Gui Suanyu menoleh. Dia mendengus dingin, dan kabut hitam berubah menjadi tangan besar yang mengarah ke Xiao Suai dan Mu Yu. Namun, Xiao Suai tidak mau kalah. Dia mengubah energi spiritualnya yang besar menjadi pedang dan menyebarkan tangan besarnya. Saya akan memberi Anda bom energi spiritual yang saya temukan. Tubuh Xiao Suai membengkak dengan bola energi spiritual lainnya. Energi spiritual terus memadat, dan kemudian melesat ke arah Gui Suanyu. Gui Suanyu baru saja hendak menghancurkan bola energi spiritual ini, tetapi siapa yang tahu bahwa energi spiritual itu tiba-tiba akan meledak, dan semua bayangan hantu akan menjadi berantakan. Seluruh formasi hantu pencarian jiwa terus bergetar. Gui Suanyu dengan marah menemukan bahwa jejak energi spiritual yang dia gunakan untuk melacak bayangan pedang dan angin debu telah terganggu. Dia meraung dan ingin menangkap Xiao Suai, tapi Xiao Suai sudah menghilang ke dalam formasi hantu pencarian jiwa bersama Muyu. Muyu hanya merasa pusing di bawah ke dalam kegelapan, dan dia tidak tahu ke mana dia pergi. Dalam perjalanan dari Gunung Luoshen ke kota Kingshu, ada sebuah ngarai bernama Ngarai Harimau Naga. Ngarai ini adalah wilayah penggarap nakal, Suye. Saat Muyu dan Lanlinger berselisih, Muyu secara tidak sengaja memasuki ngarai ini dan menghajar bawahan Suye. Namun, Suye tidak mempersulit Muyu, dan bahkan membiarkan Muyu pergi. Saat ini, Suye berada di platform batu di Ngarai, bermain catur dengan seseorang. Orang ini tidak lain adalah master sekte dari sekte Luoshen, Feng Hao Shen, yang telah hilang selama beberapa bulan. Dia juga bayangan pedang dan angin debu yang dicari oleh gerbang neraka dan pemuda berpakaian merah. Para murid dari sekte Luoshen mungkin tidak akan pernah membayangkan bahwa guru yang mereka cari selama berhari-hari sebenarnya sedang bermain catur dengan orang lain di Ngarai Harimau Naga di dekatnya. Dia bahkan terlihat begitu riang, seolah dia tidak tahu kalau murid-muridnya sedang panik mencarinya. Kamu sedikit linglung. Feng Hao Shen memegang sepotong putih dan meletakkannya. Bidak hitam sudah dalam bahaya, dan hasil permainan ini sudah jelas. Keterampilan catur yang mulia luar biasa, Suye yakin. Suye melihat bidak hitam dan putih di papan catur, dan bidak hitam itu dikalahkan sepenuhnya. Dia hanya bisa mengaku kalah. Setelah beberapa saat, Suye tidak bisa menahan diri untuk berkata, Yang Mulia, ada Roh Yin di sekitar sekarang. Saya yakin gerbang neraka telah menemukan Anda. Apakah Anda benar-benar tidak khawatir? Feng Hao Shen tersenyum dan berkata, Apa yang akan terjadi akan terjadi. Biarkan alam mengambil jalannya. Feng Hao Shen selalu tenang, seolah tidak ada yang bisa mengganggu pikirannya. Sekalipun Gunung Tai Runtu dihadapannya, dia akan tetap tenang menikmati nasib baik alam. Setiap orang yang memandang Feng Hao Shen akan merasa bahwa dia adalah orang biasa, tetapi ketika mereka mencoba mencari tahu, mereka akan merasa bahwa mereka sedang melihat ke atas gunung yang tinggi, dan mereka tidak dapat melihat menembusnya. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Yang Mulia? Suye bertanya dengan cemas. Tidak perlu. Sudah cukup bagus kamu bisa bermain catur denganku beberapa bulan terakhir ini. Bawa orang-orangmu dan tinggalkan tempat ini. Di sini tidak aman. Feng Hao Shen menyingkirkan bidak catur itu satu per satu. Kepingan putih kembali ke keping putih, dan keping hitam kembali ke keping hitam. Semuanya beres. Yang Mulia, Anda mengatakan bahwa dia orang luar dan tidak bisa membunuh saya. Saya bisa tinggal dan memblokir di depan Anda. Suye ragu-ragu dan berkata. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhmu, dia masih akan melukaimu dengan parah. Lihat saja dari jauh. Aku sudah lama tidak melihat siapapun di luar pegunungan Moyun. Feng Hao Shen menyerahkan bidak catur itu kepada Suye, yang memasukkannya ke dalam lengan langit dan bumi miliknya. Lalu, dia memandang Feng Hao Shen dengan kagum. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah meskipun dia tetap tinggal. Dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya dan meninggalkan platform batu di tebing. Dia sudah menyuruh bawahannya pergi, tapi dia masih khawatir dan memperhatikan situasi dari jauh. Feng Hao Shen berdiri dengan tangan di belakang punggung di tepi platform batu, menghadap ke seluruh ngarai naga harimau. Ngarai naga harimau adalah tempat yang bagus, tapi juga bukan tempat yang sederhana. Saat itu, dia meminta Suye untuk tinggal di sini. Saat itu, Suye hanyalah seorang kultifator yang terjebak dalam tahap pendirian yayasan selama bertahun-tahun. Dengan bantuan Feng Hao Shen, dia memasuki periode jindan. Ada riak di kehampaan di atas platform batu yang curam. Cahaya putih menyala dan keluar dari riak. Kemudian, sesosok tubuh tiba-tiba jatuh dari kehampaan dalam keadaan yang menyedihkan dan jatuh di kaki Feng Hao Shen. Feng Hao Shen memandang pria yang sedang memegang telur di tangannya dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa orang pertama yang dilihatnya bukanlah seseorang dari gerbang neraka, melainkan muridnya sendiri, Muyu. Muyu, kenapa kamu ada di sini? Feng Hao Shen menarik Muyu dan membantu Muyu menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Muyu sedikit pusing dan bingung. Dia bahkan melihat bintang-bintang dan tidak dapat menemukan arahnya. Ketika Muyu akhirnya pulih, dia melihat tuannya yang telah dia rindukan. Dia sangat gembira dan berkata, ah, ini benar-benar guru. Telur yang aneh, aku mencintaimu sampai mati. Ayo, beri aku ciuman. Muyu meraih suai kecil dan memberinya ciuman erat. Kemudian, dia membuangnya tanpa perasaan. Muyu memeluk Feng Hao Shen dengan penuh semangat. Dia tidak menyangka suai kecil bisa begitu efisien di saat-saat genting seperti ini. Kecepatan larinya bahkan lebih cepat daripada seorang kultifator tingkat bayi asli. Sepanjang jalan, suai kecil terus berkata bahwa dia telah melihat formasi ini dan mengetahui di mana lelaki tua itu berada. Dia mengandalkan aura formasi hantu pencarian jiwa untuk membawa Muyu ke Feng Hao Shen sebelumnya. Ah, kamu membuangku lagi. Ini terlalu banyak. Suai kecil melompat dari tanah dan memukul bagian belakang kepala Muyu. Muyu, tidak disangka kamu menemukan tempat ini. Eh, mengapa si kecil ini ada di sini juga? Feng Hao Shen menepuk kepala Muyu. Lalu, dia menepuk suai kecil. Apakah itu Muyu atau suai kecil? Dia tidak menyangka akan melihat mereka di sini. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Di mana tempat ini? Mengapa rasanya begitu familiar? Mengapa kamu di sini? Apakah kamu diculik? Semua orang sangat mengkhawatirkanmu. Apakah tubuhmu baik-baik saja? Mata Muyu memerah saat dia melontarkan serangkaian pertanyaan. Ceritanya panjang. Feng Hao Shen memandang Muyu dengan kepuasan. Muyu juga telah memasuki periode jindan. Meski sedikit tidak normal, dengan bakat Muyu, itu masih bisa diterima. Orang tua, orang itu akan segera datang. Aku baru saja mengacaukan auranya. Dia akan segera menstabilkan formasi hantu pencari jiwa dan datang ke sini. Jika dia melakukan sesuatu padamu, aku akan menghajarnya untukmu. Suai kecil mendarat di bahu Feng Hao Shen dan menggoyangkan pantatnya seolah ingin bertarung. Dengan kata-kata Little Suai, Muyu sadar. Sekarang bukan waktunya untuk mengenang. Dia segera berkata, Tuan, ayo pergi. Orang-orang dari gerbang neraka datang. Kami tidak akan bisa menghentikan mereka. Saat suara Muyu memudar, kehampaan berfluktuasi sekali lagi saat garis hitam tipis terbelah di udara. Setelah itu, garis tipis ini berangsur-angsur berputar, menyerupai pusaran hitam yang aneh. Pusaran itu semakin membesar saat aura yang mengjulang tinggi menyembur keluar, menyebabkan hati Muyu tenggelam. Lalu, sebuah tangan tiba-tiba muncul di pusaran itu. Kemudian, sosok yang dikelilingi aura hantu melangkah keluar. Sosok familiar itu adalah Gui Suanyu dari gerbang neraka. Saat Gui Suanyu menggunakan formasi hantu pencari jiwa, Suai kecil mengacaukan auranya, menyebabkan dia tertunda beberapa saat. Suai kecil, telur aneh ini, sepenuhnya mengandalkan kesadaran formasi hantu pencari jiwa untuk memindahkan dia dan Muyu langsung ke sini. Jian Ying, Chen Feng, dewa sejati dari benua ketiga. Suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda. Aura hantu Gui Suanyu menghilang, memperlihatkan wajah aslinya. Aura tahap naschen solnya menekan Feng Hao Shen dan yang lainnya di bawah. Dia memandang Muyu dan mendengus. Saya tidak menyangka akan diganggu oleh badut dari saman jindan. Seberapa kuat bajingan ini? Apa yang harus kita lakukan? selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.